Bang! Selain Raja Iblis Keraputi dan Kyaosue, semua iblis lainnya jatuh ke tanah. Kepala mereka semua meledak, meninggalkan mayat tanpa kepala. Itu adalah adegan berdarah. Kyaosue memandang teman-temannya yang sudah meninggal dengan kaget. Mereka masih berbicara satu sama lain seperempat jam yang lalu, namun sekarang, mereka dipisahkan oleh hidup dan mati. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan dan jatuh ke tanah. Bahkan jiwa iblis mereka pun tidak memiliki akhir yang baik. Kyaosue adalah manusia, jadi formasi kepemilikan tidak bekerja padanya. Dia lolos dari kematian. Namun, itu berbeda untuk iblis lainnya. Bahkan Raja Iblis Keraputi di sampingnya memasang ekspresi sedih. Dia tidak bisa lagi berdiri, tapi dia masih bertahan. Formasi kepemilikan yang dibentuk oleh orang-orang di gerbang neraka sebenarnya mampu menahan Raja Iblis Keraputi yang kuat. Formasi kepemilikan, menggunakan ribuan jiwa manusia murni sebagai harga untuk menuai jiwa kami para iblis. Orang-orang di gerbang neraka sangat kejam. Kamu bahkan membunuh bangsamu sendiri. Wajah Raja Iblis Keraputi mulai berubah. Dia terlalu ceroboh. Ketika dia pertama kali melepaskan diri dari segelnya, dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi semua manusia jiwa yang baru lahir dengan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada orang dari gerbang neraka. Orang-orang di gerbang neraka itu jahat dan aneh. Formasi kepemilikan bahkan lebih ganas lagi. Mereka membunuh orang dan bunuh diri. Itu khusus digunakan untuk menghadapi Raja Iblis Keraputi. Jika di lain waktu, bagaimana level formasi ini bisa menyakitinya? Namun, dia belum menyatu dengan inti batinnya. Dia hanya memiliki kekuatan paling primitif di tubuhnya. Tanpa kultivasi apapun, dia tidak bisa menahan kekuatan mengerikan dari formasi kepemilikan. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, dia akan menjadi mayat tanpa kepala. Namun, jika tren ini terus berlanjut, hanya masalah waktu saja sebelum ia terjatuh. Bagaimana jiwa beberapa ribu manusia bisa dibandingkan dengan kehidupan Raja Iblis Keraputi? Gui Suanyu menunjukkan senyuman puas. Muyu terbakar amarah. Kehidupan beberapa ribu orang sangatlah tidak berarti di mata orang-orang di gerbang neraka. Mereka tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimana sekte seperti itu masih ada di dunia ini? Adapun kamu pengkhianat umat manusia, kamu benar-benar membantu Iblis. Aku akan membersihkan sekte untuk umat manusia. Pandangan Gui Suanyu tertuju pada Kiao Suye. Kemudian, roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kabut hantu dan menggigit Kiao Suye. Hati-hati, Raja Iblis Keraputi tiba-tiba berdiri di depan Kiao Suye. Semua jiwa yang kesal menerkamnya, mencabik-cabik dan menggigitnya. Gemetar jiwanya menyebabkan Raja Iblis Keraputi mengaum lagi. Rasa sakit yang menyayat hati adalah sesuatu yang bahkan Raja Iblis Keraputi tidak bisa menahannya. Raja Iblis, Kiao Suye mengacungkan roh air di tangannya dan menyapu bersih semua roh pendendam. Uap air di udara berubah menjadi kristal es dan menyapu roh pendendam. Namun, roh dendam menerobos es dan terus menuju Kiao Suye. Cepat, berikan aku inti dalamnya. Raja Iblis Keraputi menggigit bibirnya dan meraung. Tetapi, kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Raja Iblis Keraputi mendesak dengan tidak sabar. Kamu ingin menyatu dengan inti batinmu. Dalam mimpimu. Kiao Suye baru saja mengeluarkan inti Raja Iblis ketika hantu kecil muncul di sampingnya. Cakarnya yang tajam merenggut inti Raja Iblis itu. Saat susunannya berdesir, inti dalam Raja Iblis sudah berada di tangan Gui Suanyu. Cek, cek, inti-inti Raja Iblis. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Seru Gui Suanyu sambil mengeluarkan inti dalam Raja Iblis putih. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Ekspresinya menjadi garang. Seseorang telah melangkah ke dalam sembilan formasi kepemilikan. Itu bukan Muyu, tapi seorang pria muda dengan rambut acak-acakan. Orang ini mengenakan pakaian rami. Separuh pakaiannya berwarna hitam dan separuhnya lagi berwarna putih. Bahkan rambutnya hitam putih, membuatnya tampak seperti ketidakkekalan hitam putih. Itu sangat canggung. Pemuda berkulit hitam putih itu memandang Gui Suanyu dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Gui Suanyu, sepertinya tidak tepat jika gerbang neraka memonopoli Raja Iblis Kera Putih, kan? Si Wusheng, orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian tidak diterima di sini. Gui Suanyu menyipitkan matanya. Dia sepertinya sangat waspada terhadap pemuda berkulit hitam putih ini. Saat murid bernama Si Wusheng ini memasuki sembilan formasi kepemilikan, roh pendendam di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Bahkan kabut hantu pun menyebar. Mata Muyu menyipit. Zuo Feng Jian dan yang lainnya mengatakan bahwa orang yang menyerang mereka sangat mirip dengan orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian. Mungkinkah itu benar? Gerbang kehidupan dan kematian dan gerbang neraka menargetkan Raja Iblis Kera Putih pada saat yang bersamaan. Kami memiliki tujuan yang sama denganmu dan melakukan hal yang sama. Kami mengirim orang untuk mencegat para murid dan iblis dari sekte lain di gunung sehingga Raja Iblis Kera Putih dapat melarikan diri ke sini. Kami semua siap menunggu Anda memasuki perangkap. Bagaimana Anda bisa mengambil mangsanya sendirian? Si Wusheng mengulurkan jari-jarinya yang layu. Kuku di jarinya cukup panjang, hampir sepanjang jarinya sendiri. Kelihatannya sangat menakutkan. Gui Suanyu mendengus. Bagaimana kamu tahu bahwa Raja Iblis Kera Putih akan datang ke sini? Kamu punya kucing kecilmu, tapi aku juga punya serangga kecilku. Si Wusheng melambaikan tangannya dan seekor ulat sutera besar muncul di sampingnya. Tubuh ulat sutera menjadi sangat pucat. Dengan sedikit goyang, itu berubah menjadi sedikit gemuk. Matanya kusam dan tidak ada warna di tubuhnya. Bagaimana kalau kita masing-masing mengambil apa yang kita perlukan? Anda mengambil jiwa Raja Iblis Kera Putih, dan saya mengambil tubuh Raja Iblis. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Yang perlu dilakukan adalah jangan membiarkan Raja Iblis Kera Putih menjadi mayat tanpa kepala. Saya tidak suka membuat zombie tanpa kepala. Gerbang neraka berfokus pada jiwa, sedangkan gerbang kehidupan dan kematian berfokus pada tubuh. Karena pengawasan istana Sancong, cara mereka melatih murid-muridnya mirip dengan cara mereka melatih murid-murid gerbang neraka. Mereka melatih dua orang dengan bakat yang sama sejak usia muda dan menunggu waktu yang tepat untuk saling membunuh. Yang kalah akan menjadi boneka pemenang. Saat bertarung dengan orang-orang di gerbang kehidupan dan kematian, itu juga merupakan situasi satu lawan dua. Sangat sulit untuk mengatasinya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Gui Suanyu bertanya. Kalau begitu, kamu terlalu sopan. Gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian adalah keluarga, bukan? Si Wusheng menggerakkan jarinya. Gerakannya sangat kaku, seperti zombie yang sudah bertahun-tahun tidak bergerak. Ini ada hubungannya dengan seni bela diri anehnya. Gui Suanyu menunduk dan merenung. Matanya berkedip. Akhirnya dia berkata, oke. Gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian keduanya mempraktikkan seni bela diri yang jahat. Gui Suanyu sangat paham dengan kekuatan si Wusheng. Jika mereka bertarung, mustahil menentukan pemenangnya. Dia tahu bahwa karena si Wusheng berani memasuki formasi kepemilikan, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Yang diinginkan Gui Suanyu adalah jiwa Raja Iblis Keraputi. Adapun tubuh Raja Iblis Keraputi, dia tidak peduli. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menghadapi pengkhianat ini dulu? Si Wusheng memutar kepalanya, menyebabkan lehernya berderit. Wajah Kiao Sue pucat. Teman-temannya terbunuh, inti batin Raja Iblis dicuri, dan bahkan Raja Iblis Keraputi pun terjebak karena kecerobohannya. Pada saat ini, ada dua orang kultifator yang tak terduga ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa melawan dengan kekuatannya sendiri? Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya, namun jejak tekad muncul di wajahnya. Bahkan jika dia harus mati, dia tidak akan membiarkan kedua sekte ini bersenang-senang. Pada saat ini, sosok Muyu terlintas di benaknya. Dia tidak tahu mengapa dia memikirkan Muyu. Namun, Muyu telah membantunya dalam segala hal di istana bawah tanah. Betapa dia berharap Muyu akan membantunya sekarang. Namun, dialah yang mencuri inti Raja Iblis dari Muyu. Bagaimana Muyu bisa membantunya? Dia seharusnya sudah kembali ke lapisan ketiga surga bersama murid sekte lainnya. Kiaosue menghela nafas. Muyu selalu membantunya. Dia tidak ingin berbohong kepada Muyu, tapi dia tidak punya pilihan lain. Bahkan ketika dia melihat Muyu lagi, dia merasa sangat bersalah. Dia manusia dan saya Iblis. Bagaimana dia bisa membantu saya? Kiaosue berhenti memikirkan Muyu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kiaosue, pergi sekarang. Tinggalkan lapisan kedua surga dan balas dendam pada kami. Tujuh lubang Raja Iblis Keraputi mulai mengeluarkan darah. Pembuluh darahnya juga mulai membengkak. Bola darah di kepalanya terus bergulir, semakin merobek jiwanya. Kamu akan menghancurkan bonekaku seperti ini. Si Usheng mengerutkan kening. Saya tahu apa yang saya lakukan. Sosok Gui Suanyu berbalik dan meninggalkan bayangan di udara. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Kiaosue. Tangannya meraih leher Kiaosue. Roh air Kiaosue bangkit kembali. Kabut mengguncang langit dan tangan Gui Suanyu didorong ke belakang. Gadis kecil, menurutmu kemana kamu akan pergi? Sosok Si Usheng muncul di belakang Kiaosue dalam sekejap. Kuku jarinya bersinar dengan cahaya dingin saat dia membidik kepala Kiaosue. Aku akan membalaskan dendam mereka. Wajah Kiaosue menunjukkan sedikit keteguhan. Dia kemudian bergabung dengan roh air. Roh air biru berubah menjadi tirai air dan menyebar. Tetesan air mengalir ke udara, tapi tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, mereka secara bertahap berubah menjadi kristal es yang menusuk tulang. Suara mendesing. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kristal es. Mereka setipis bulu sapi dan melesat ke arah keduanya. Kepingan salju melayang di langit. Mereka sangat jernih dan memancarkan aura dingin. Ini adalah kemampuan Sui Yu Meng. Bagaimana kamu mendapatkannya? Gui Suanyu terbungkus energi hantu dan memblokir semua kepingan salju. Kiaosue tidak terlihat. Namun, dia tidak bisa lepas dari formasi kepemilikan. Dia hanya bisa bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Si Wu Sheng meretakkan buku jarinya. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, Ada legenda di tiga benua. Apakah kamu ingat? Ada lima orang yang memiliki kemampuan Yu Meng. Mereka akan mengendalikan pertempuran antara umat manusia dan Yu Meng. Gui Suanyu mengangguk sedikit. Saya selalu berpikir bahwa legenda hanyalah legenda. Faktanya, Gui Suanyu sudah mengetahui bahwa legenda itu benar adanya. Kembali ke pegunungan Moyun, saudara kembarnya mati di tangan Mu Yu yang bisa mengendalikan tanaman. Apakah kamu percaya padanya? Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Gui Suanyu mencibir. Energi hantu di langit terbang menuju semua kepingan salju. Begitu energi hantu menyentuh kepingan salju, kepingan salju tersebut meleleh dan kembali menjadi tetesan air. Namun tetesan air tersebut sudah tidak murni lagi. Sebaliknya, mereka terbungkus dalam jejak energi hitam. Pa! Kiao Sue terjatuh dari tetesan air. Dia tidak menyangka teknik budidaya gerbang neraka begitu jahat. Itu sebenarnya mencemari semua tetesan airnya. Tetesan air yang terkontaminasi tidak lagi dapat dikendalikannya. Ini adalah surga kedua. Sama seperti Muyu, dia tidak bisa mengendalikan air di surga kedua. Meskipun laut adalah medan perangnya, dia tidak bisa mengendalikan air di surga kedua. Aku ingin tahu apakah aku juga bisa mengendalikan air setelah aku memurnikannya menjadi boneka. Si Usheng mengjilat bibirnya dan bergegas menuju Kiao Sue seperti kilat. Tetesan air Kiao Sue kembali mengembun. Aliran air mengalir turun dari tetesan air dan berubah menjadi naga air yang berguling ke arah keduanya. Namun, energi hantu Gui Suanyu tampaknya menjadi musuh air. Kemanapun energi hantu pergi, naga airnya akan berubah menjadi ketiadaan. Kiao Sue mengalami kesulitan. Dia tahu bahwa Gui Suanyu belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan saudara kembarnya. Karena keterbatasan teknik budidaya mereka, dia tidak bisa melawan sama sekali. Belum lagi, ada juga si Usheng yang mirip zombie dengan dingin mengawasi dari samping. Bersiap untuk mati, wajah dingin Gui Suanyu muncul di depan Kiao Sue. Energi hantu telah menyelimuti Kiao Sue. Kiao Sue tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan energi hantu yang tak ada habisnya menutupi tubuhnya. Saya tidak bisa mati. Kiao Sue sudah putus asa. Energi hantu itu sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia membenci dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bisa melindungi ras iblis dan raja iblis kerap putih? Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Kekuatan di tubuhnya juga mengamuk. Kekuatan itu bukan miliknya, tapi itu adalah pilihan terakhirnya. Menyadarkan kembali kekuatan roh Lord Sui Yumeng. Menyadarkan kembali kekuatan roh Lord Sui Yumeng berarti kesadarannya akan diambil. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dalam situasi ini, hanya kekuatan roh Lord Sui Yumeng yang bisa membantunya. Namun, pada saat ini, aliran pedang Ki yang tak ada habisnya melesat melewatinya. Seperti seberkas cahaya di kegelapan, ia merobek tirai kematian. Energi hantu di tubuh Kiao Sue dengan cepat surut seperti salju yang mencair. Pada saat yang sama, itu juga membangunkan Kiao Sue dan menekan kekuatan mengamuk di tubuhnya. Membunuh jenismu sendiri sudah merupakan kejahatan keji. Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu sedang membersihkan rumah untuk umat manusia. Suara Muyu bercampur dengan sedikit kemarahan. Sosoknya perlahan muncul di samping Kiao Sue. Itu kamu. Kiao Sue terkejut. Itu benar-benar dia. 252. Apa yang kamu lakukan di sini? Kiao Sue melihat punggung kokoh Muyu dan hatinya terasa seperti dipukul oleh seseorang. Dia sangat bahagia. Dia baru saja memikirkan Muyu dan sekarang Muyu muncul di sini. Apakah itu kebetulan atau tidak? Kiao Sue tidak lagi peduli. Di matanya, Muyu tampak begitu tinggi pada saat itu, memenuhi hatinya dan membuatnya merasa emosional. Namun tak lama kemudian, ekspresi wajah Kiao Sue kembali meredup. Dia adalah anggota dari Monster Aceh. Meskipun dia bukan monster, dia tidak bisa melarikan diri dari Monster Aceh. Tapi Muyu adalah anggota ras manusia. Mereka berdiri di sisi yang berbeda, jadi mengapa dia membantunya? Sudah ku bilang hati-hati, kenapa kamu tidak mendengarkan? Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda setiap saat. Saya sangat lelah. Muyu melirik Kiao Sue tanpa daya. Dia ingin menemukan kelemahan dari sembilan formasi perebutan dan menghancurkannya, sehingga Raja Monster Keraputi tidak akan tertekan. Dengan cara ini, Raja Monster Keraputi akan mampu menghadapi kedua monster ini, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Tapi sebelum dia bisa menghancurkan sembilan formasi perebutan, Kiao Sue akan mati. Dia tidak punya pilihan selain bergegas ke sembilan formasi perebutan untuk menyelamatkannya. Bagi Muyu, tidak masalah apakah Kiao Sue adalah ras monster atau bukan. Dia tidak memiliki banyak prasangka buruk terhadap Monster Aceh. Tidak peduli apa, dia tidak akan melihat apapun terjadi pada Kiao Sue. Selain itu, orang-orang dari gerbang neraka penuh dengan kejahatan. Mereka telah membunuh banyak orang karena alasan egois mereka sendiri. Sampah dari ras manusia seharusnya tidak ada di dunia ini. Bagaimana dia bisa hanya berdiri dan menonton? Aku ingat kamu. Kamu adalah semut yang menyedihkan sejak saat itu. Wajah Gui Suanyu tenggelam. Dia mengenali Muyu. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Muyu menghancurkan saudara kembarnya. Jika dia tidak berlari cukup cepat, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia tidak menyangka akan melihatnya di lapisan surga kedua. Muyu bukan siapa-siapa di hadapannya saat itu. Dia bahkan bisa mempermainkannya sesuka hati. Namun dalam sekejap mata, anak ini benar-benar memiliki budidaya tahap jiwa asli. Melihat kibatinnya, itu luar biasa dan memberinya rasa ancaman yang tak terlukiskan, yang benar-benar mengejutkannya. Gui Suanyu, aku sudah menghancurkan kembaranmu saat itu. Aku sangat penasaran, siapa kembaranmu sekarang? Pedang bayangan kidi tangan Muyu menyapu dan menunjuk ke arah Gui Suanyu. Kembali ke pegunungan Muyun, Gui Suanyu telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan membiarkan dewa sejati dari tiga benua menghancurkan tubuhnya dengan satu serangan pedang. Hasilnya, saudara kembarnya hidup kembali dan mengambil inisiatif menggantikan Gui Suanyu. Tapi kemudian, Muyu, yang kehilangan kendali, membunuh kembarannya dan melukai Gui Suanyu dengan parah. Tanpa anak kembar, Gui Suanyu tidak layak disebut murid gerbang neraka. Wajah Gui Suanyu tiba-tiba menjadi sangat ganas dan menakutkan, bercampur dengan kebencian yang ekstrim. Kata-kata Muyu sepertinya mengingatkannya pada masa lalunya yang menyakitkan, dan seluruh wajahnya berubah menjadi amarah. Apakah kamu ingin tahu siapa saudara kembarku? Seluruh tubuh Gui Suanyu bergetar, dan bayangan keluar dari tubuhnya. Bayangan ini sangat tipis dan tua. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, yang membuatnya tampak seperti orang tua. Baik pakaian maupun auranya menunjukkan bahwa dia dulunya adalah orang yang hidup seperti seorang pangeran, namun kini dia adalah saudara kembar Gui Suanyu. Saat dia melihat si kembar, Muyu tercengang. Muyu kenal orang tua ini. Dia adalah kepala sekolah Jiu Hua yang terkenal di Pegunungan Moyun. Dia adalah Jiu Hua Abadi, yang dihormati oleh ribuan orang di Pegunungan Moyun dan sejajar dengan penganut Tao King Song. Dia juga ayah kandung Gui Suanyu. Kamu benar-benar menjadikan ayahmu saudara kembar. Muyu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Jiu Hua Abadi, yang dikenal sebagai salah satu dari dua raksasa bersama dengan penganut Tao King Song di Pegunungan Moyun, sebenarnya telah menjadi saudara kembar putranya. Mata Gui Suanyu berkilat tajam. Berkat kamu, aku gagal dalam misiku dan melarikan diri kembali hanya dengan jiwaku. Majikanku sangat marah dan menghukumku dengan berat. Saya harus mencari jiwa lain untuk menjadi saudara kembar saya, tetapi syarat untuk menjadi saudara kembar sangat ketat. Yang satu harus memahami kata-kata dan tindakan yang lain dengan baik, dan mereka harus telepati. Satu-satunya yang memenuhi syarat ini adalah ayah saya. Jadi, kamu membunuh ayahmu. Muyu merasa terkadang hati orang sangat menakutkan. Bagaimana Gui Suanyu bisa membunuh ayahnya sendiri, yang merupakan hal yang sangat memalukan. Ya, aku membunuh ayahku. Aku memotong leher ayahku dengan tanganku sendiri, mengekstraksi jiwanya, dan menyempurnakannya menjadi kembaranku. Setiap kali saya melihat saudara kembar saya, saya merasa sangat kesal. Itu semua karena kamu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam ayahku. Gui Suanyu memandang Muyu dengan histeris. Matanya berubah merah darah, dan dia ingin mencabik-cabik Muyu. Kabut hantu tebal muncul dari tubuhnya dan menyapu ke arah Muyu. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia merasa konyol jika Gui Suanyu menyalahkan Muyu atas kematian ayahnya. Itu sungguh tidak masuk akal. Kalian orang-orang dari gerbang neraka benar-benar gila. Kalian bisa melakukan apa saja. Tapi jika kalian ingin membalas dendam, kalian harus bunuh diri. Jika kalian tidak bisa melakukannya, biarkan aku membantumu. Pedang klon bayangan berubah menjadi busur cahaya dan bertemu dengan kabut hantu yang mengerikan. Mata imortal Jihua kosong, namun gerakannya tidak berkarat karena dia telah menjadi jiwa. Dia memegang pedang Jihua di tangannya. Kecuali kesadarannya disegel oleh putranya, ilmu pedangnya masih sebaik sebelumnya. Dentang Dalam sekejap mata, Muyu dan Jihua abadi telah bertukar ratusan pukulan. Pedang Ki menyapu kabut hantu dan menyebarkan roh-roh yang kesal. Pedang Ki melonjak, dan Ki spiritual bocor kemana-mana. Pita hantu di tangan Gui Suanyu seperti panji. Angin bertiup kencang, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sarangnya. Di sisi lain, Kiaosue sedang bertarung dengan si Wusheng. Kultifasi Kiaosue tidak buruk. Teknik Gui Suanyu menahannya, tapi teknik si Wusheng tidak mempengaruhinya. Selain itu, kematian rekannya menstimulasi dirinya. Dia menggunakan kemampuan roh air secara maksimal. Dengan bantuan tetesan air di langit, dia melawan si Wusheng. Si Wusheng akhirnya memanggil boneka kembarnya. Kiaosue yang kejam membuatnya merasa sedikit tertekan. Mati, kemanapun roh jahat pita hantu pergi, embun beku akan menyebar, dan seluruh kehidupan dan kematian tanaman akan tersedot. Tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada Gui Dao, jadi Muyu tidak berani gegabuh. Namun, kabut hantu tetaplah kabut hantu. Musuh alaminya adalah Muling, yang penuh vitalitas. Muling bertemu langsung dengan pedang perfected Jiuhua. Benar saja, pedang perfected Jiuhua langsung dipotong menjadi dua oleh Muling. Kabut hantu di sekitarnya juga diserap oleh Muling. Jiuhua yang sempurna jauh lebih cerdas daripada boneka kembar Gui Dao. Dia segera kembali ke sisi Gui Suanyu dan tidak melawan Muling secara langsung. Saya tidak menyangka Anda akan memiliki kultivasi seperti itu setelah tidak bertemu Anda selama beberapa tahun. Gui Suanyu dan perfected Jiuhua menyebar dan menyerang Muyu dari kedua sisi. Ribuan roh jahat menerkam. Dengan begitu banyak roh jahat, tidak diketahui berapa banyak orang yang mati di tangan Gui Suanyu. Selain itu, ini hanya satu murid dari sekte Neterward. Kemungkinan besar, setiap murid sekte Neterward tangannya ternoda oleh ratusan nyawa manusia. Metode penyembelihan semacam ini tidak kalah dengan metode klan Iblis Yumeng. Dengan roh-roh jahat ini di tanganmu, apakah kamu tidak takut mengalami mimpi buruk saat tidur di malam hari? Aliran energi pedang yang tak ada habisnya menyapu roh kayu, mengikis kabut hantu yang dingin. Kemanapun roh kayu pergi, semua roh jahat dan roh kebencian dilahap. Kekuatan hantu Gonvalon semakin lemah. Gui Suanyu juga semakin terkejut. Dia ingat adegan ketika Muyu bermutasi. Dia tiba-tiba teringat identitas Muyu. Kamu sama dengan wanita itu. Kamu juga punya kendali. Beberapa kata tidak perlu diucapkan. Pedang Muling melahap semua kabut hantu dan langsung menuju ke hantu Gonvalon. Hantu jahat Gonvalon disentuh ringan oleh Muling dan meleles seperti lumpur. Itu berubah menjadi pecahan hitam dan menghilang ke dalam lubang di tubuh Muling. Saya tidak percaya. Harta ajaib Gui Suanyu telah dihancurkan. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Muling mendekati dadanya. Dia ingin menghindar tetapi menemukan aura tubuhnya dikunci oleh Muling dan dia tidak bisa melepaskan diri. Wajahnya mengeras dan tangannya terus bergerak. Jiuhua yang sempurna sudah ada di depannya. Untuk bertahan hidup, dia ingin ayahnya sendiri mati demi dia. Mu Yu menghela nafas. Dia merasa kasihan pada Jiuhua yang disempurnakan. Dia mengirim putranya ke gerbang neraka tetapi tidak menyangka hal itu akan mengubah sifat Gui Suanyu dan mengubahnya menjadi mayat berjalan yang mati rasa. Dia bahkan telah kehilangan rasa kekeluargaan yang paling mendasar. Saat itu, Daois Jiuhua telah membantu putranya membunuh begitu banyak kultifator tahap Aorus Core demi rangkaian pencarian jiwa. Tapi sekarang, dia juga sudah membayar harganya. Dia juga telah menjadi jiwa pendendam di tangan putranya. Pedang Muling menembus dada perfektif Jiuhua tanpa halangan apapun dan langsung menuju ke Gui Suanyu. Gui Suanyu salah. Bagaimana Jiuhua yang sempurna, yang berada dalam wujud jiwanya, bisa memblokir pedang ki milik Muling? Gui Suanyu menjadi gelisah, dan wajah pucatnya langsung memerah. Kemudian, bagian atas kepalanya pecah, dan sebuah bayangan keluar dari atas kepalanya. Gui Suanyu meninggalkan tubuhnya dan mencoba melarikan diri dengan jiwanya. Namun, angan-angannya kembali gagal. Pedang Muling sedikit bergetar dan riak muncul di sekitarnya. Itu menyatu ke dalam kehampaan dan muncul kembali di atas Jiwa Gui Suanyu. Kekuatan isap yang mengerikan datang dan Jiwa Gui Suanyu tersedot ke salah satu lubang di pedang Muling tanpa perlawanan apapun. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Suara putus asa bergema di langit. Gui Suanyu telah melakukan segala macam kejahatan. Dia tidak hanya menjangkau dewa sejati dari tiga benua, tetapi dia juga dengan kejam membunuh ayahnya sendiri dan memurnikannya menjadi saudara kembar. Orang yang tidak berperi kemanusiaan seharusnya tidak ada di dunia ini. Namun, meskipun Gui Suanyu telah jatuh, masih ada banyak Gui Suanyu di gerbang neraka. Keberadaan orang-orang tersebut telah mencoreng makna hidup yang sebenarnya. Mereka seperti tumor ganas pada umat manusia. Kapan mereka bisa dicabut? Mata Jiwa Hua yang sempurna perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya. Gui Suanyu telah kehilangan tubuhnya, sehingga si kembar akan terbangun. Kesadaran Jiwa Hua yang sempurna dia menatap dadanya yang telah tertusuk pedang muling dan tidak bisa sembuh. Kemudian, matanya tertuju pada putranya yang terbaring di tanah. Dia tiba-tiba menghela nafas berat. Kamu membunuh anakku. Ketika Jiwa Hua yang sempurna melihat Muyu, dia tidak terkejut sama sekali. Suaranya sangat pahit. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada hari itu, putra kepercayaannya akan mengacungkan pisau daging ke arahnya. Dia melakukannya dengan tegas, tegas, tanpa sedikitpun keraguan. Hari itu, dia menutupi lehernya yang berdarah dan bertanya dengan susah payah alasannya. Namun, yang menyambutnya hanyalah tatapan tajam putranya. Dia tahu bahwa dia gagal sebagai seorang ayah. Dia telah mendorong putranya ke dalam jurang, menyebabkan dia dikutuk selamanya. Dia juga menyeret dirinya ke neraka. Apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Muyu bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa besar Jiwa Hua yang sempurna telah membantu penjahat itu, dia tetaplah seorang ayah. Seorang ayah yang dibunuh oleh putranya sendiri. Muyu merasa kasihan. Dia tidak akan menyelamatkan Jiwa Hua yang sempurna, tapi dia juga tidak akan menambah penghinaan pada cederanya. Jiwa Hua yang sempurna menggelengkan kepalanya. Karma, aku sendiri yang menanggungnya. Aku tidak membencimu, aku juga tidak membencinya. Aku membenci diriku sendiri. Terima kasih telah membebaskan saya dan membebaskan anak saya. Wajah Jiwa Hua yang sempurna menunjukkan senyuman. Saat putranya mengacungkan pisau daging ke arahnya, dia mengerti bahwa semuanya adalah kesalahannya. Sekarang, dia akhirnya bisa pergi dengan damai. Dia tidak harus menjadi alat di tangan putranya. Baginya, itu memang melegakan. Jiwanya mulai retak. Saat angin bertiup, ia berubah menjadi ribuan keping dan perlahan menghilang dari dunia. Komandan kecil, menurutmu kemana orang-orang pergi setelah mereka mati? Muyu melihat ke langit. Apa yang ada di balik langit? Ketika masih muda, kakek kepala desa sering berkata bahwa orang akan berubah menjadi bintang di langit setelah meninggal. Apakah mereka yang meninggal pergi ke langit? Muyu belum pernah terbang keluar dari langit. Karena langitnya sangat tinggi, mustahil untuk terbang. Jika seseorang memiliki rumah setelah mereka meninggal, apakah Jiu Hua yang sempurna akan melihat putranya lagi? Bagaimana putranya menghadapi Jiu Hua yang disempurnakan? 253. Muyu mengambil inti dalam dari tubuh Gui Suanyu dan berbalik untuk melihat Raja Iblis Keraputi. Dengan kematian Gui Suanyu, sembilan susunan kepemilikan tidak dapat lagi dipertahankan. Raja Iblis Keraputi berjuang untuk berdiri. Dia terengah-engah dan melirik inti Raja Iblis di tangan Muyu. Pada saat ini, vitalitas Raja Monster Keraputi telah rusak parah. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Muyu menerima Neidan. Kiao Sue dan Si Wusheng terlibat dalam pertempuran. Si Wusheng mengendalikan boneka kembarnya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Namun, ketika dia melihat Gui Suanyu dibunuh oleh Muyu dan Muyu datang ke arahnya, dia terkejut dan mundur. Kamu bisa membunuh Gui Suanyu. Si Wusheng tidak dapat mempercayainya. Jika itu dia, dia tidak akan bisa mengalahkan Gui Suanyu dengan mudah. Namun, pemuda di depannya ini mampu melakukannya. Apakah ini berarti jika Muyu dan Kiao Sue bergabung, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Muyu membunuh Gui Suanyu terutama karena metode budidayanya. Si Wusheng tidak mengetahui hal ini dan tidak bermaksud mengungkapkannya. Pada saat ini, gelombang kabut merah yang menyedihkan bergulung dari jauh dan mendarat di samping Gui Suanyu. Gui Hongyu, yang berada di gerbang raka, melihat Gui Suanyu terbaring di tanah dan ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Muyu. Namun, beberapa sosok datang dan tempat itu tiba-tiba menjadi ramai. Selain Gui Hongyu, ada empat pemuda lainnya. Mereka berempat berpakaian berbeda dan aura mereka tenang dan pendiam. Mereka jelas bukan orang biasa. Muyu hanya tahu satu dari mereka. Itu adalah Lian Tianyu, yang dikenal sebagai murid muda nomor satu di Sekte Danding. Tiga lainnya adalah Duan Musi dari Sekte Suanling, Peri Miao Yu dari Sekte Debu Merah, dan seorang biksu botak bernama Zizhen dari Kuil Bulan Putih. Sepertinya kalian semua di sini untuk Raja Iblis Kera Putih. Lian Tianyu melihat sekeliling dan sedikit mengernyit ketika dia melihat mayat klan Iblis berserakan di tanah. Dia mengerti bahwa pasti ada pertempuran yang kejam di sini. Melihat binatang Iblis itu mati, meskipun mereka tidak menyukai binatang Iblis itu, mereka tidak tahan untuk menontonnya. Si Wusheng mencibir, Aku sudah banyak mendengar tentangmu, murid tertua sekolah Danding, Lian Tianyu. Kamu adalah naga di antara manusia. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Simpan basa-basinya untuk nanti. Bagaimana gerbang kehidupan dan kematian serta gerbang neraka bisa memutuskan masalah Raja Iblis Kera Putih? Seorang pemuda berbaju hijau di belakang Lian Tianyu berkata dengan dingin. Nama orang ini adalah Duan Musi, dan dia berasal dari Sekte Suanling, salah satu dari delapan sekte. Kultifasinya juga sangat kuat, dan dia adalah murid jenius dari Sekte Suanling. Si Wusheng membuang senyum munafiknya dan berkata dengan tenang, Tidak masalah apakah saya bisa mengambil keputusan atau tidak. Namun, ras manusia kita memiliki dua pengkhianat. Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Apakah kamu mengatakan bahwa Gui Suanyu dan kamu adalah pengkhianat? Mu Yu mengejek. Wajah Si Wusheng kaku dan tanpa ekspresi. Untuk menyelamatkan Raja Iblis Kera Putih, kamu membunuh Gui Suanyu dengan gadis manusia ini. Apa aku salah padamu? Mu Yu, kamu membunuh Gui Suanyu. Lian Tianyu sedikit terkejut. Terlalu sulit bagi alkemis seperti mereka untuk membunuh seorang jenius dengan level yang sama, apalagi seseorang dari Gerbang Raka, yang diakui sebagai orang yang paling sulit dihadapi di dunia budidaya. Mu Yu sepertinya selalu mampu menciptakan keajaiban. Namun, apakah Gui Suanyu memiliki niat buruk atau tidak, dia tetaplah manusia. Jika Mu Yu benar-benar membunuh Gui Suanyu demi Raja Iblis Kera Putih, maka akan sulit untuk membenarkannya. Ketika dua kata, Mu Yu, keluar dari mulut Lian Tianyu, semua orang terkejut. Bahkan mata si Wu Sheng membelalak. Jelas, dia baru menyadari bahwa orang ini adalah Mu Yu. Sebagai bintang baru dari Sekte Danding, Mu Yu mampu menyatu dengan pil kelas tujuh yang tidak lengkap. Kemampuan menantang surga semacam ini telah lama diketahui oleh Sekte lain. Namun, pada akhirnya, Mu Yu hanyalah seorang alkemis. Bagaimana dia bisa membunuh Gui Suanyu, yang memiliki cara aneh? Baru saja, si Wu Sheng terjerat oleh Kiao Sue, jadi dia tidak melihat bagaimana Mu Yu membunuh Gui Suanyu. Sekarang dia memikirkannya, bahkan dia merasa itu agak tidak terbayangkan. Kiao Sue telah melindungi Raja Iblis Keraputi. Si Wu Sheng sudah cukup sulit untuk dihadapi, dan sekarang banyak sekali orang yang datang. Yang terburuk adalah Mu Yu. Karena dia membantunya, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kamu bilang aku pengkhianat, jadi aku pengkhianat. Gui Suanyu ingin membunuhku, jadi tidak bisakah aku membela diri saja? Bagaimana aku bisa membantu Raja Iblis? Mu Yu tidak panik sama sekali. Si Wu Sheng terkeke, kalau begitu, kenapa kamu tidak menangkap wanita pengkhianat ini dan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Kematian Gui Suanyu tidak menyakiti hati si Wu Sheng. Sejujurnya, orang-orang dari gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian tidak akur. Dia berharap Gui Suanyu akan mati sehingga lawannya berkurang satu. Dia tidak bisa menuduh Mu Yu membela diri, tapi dia bisa melihat bahwa Mu Yu dan Kiao Sui saling kenal, jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku akan menangkapnya. Jika aku menangkapnya, Raja Iblis akan menjadi milikku. Mu Yu tersenyum. Ya, Kera Tua akan menjadi milik kita. Si Aosuai juga menjulurkan kepalanya dan mendengus. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berbisik, monyet tua itu terlalu kuat. Percuma saja memberikannya kepada kita. Kita hanya perlu mendapatkan permennya. Huff, Raja Iblis Kera Putih bukan milik siapapun. Hukumannya harus diputuskan oleh semua orang. Kata Si Wusheng. Mu Yu perlahan menggelengkan kepalanya, jika itu masalahnya, mengapa kamu ingin aku melakukannya sendiri? Mengapa kamu tidak hanya berdiri dan menonton? Bagus. Rekan-rekan Daois, mengapa kita tidak menangkap Raja Iblis Kera Putih bersama-sama dan membawanya kembali ke surga ketiga? Si Wusheng menangkupkan tangannya dan berkata kepada yang lain. Hentikan omong kosongmu. Tangkap Raja Iblis terlebih dahulu. Siapapun yang berani menghentikan kita akan menjadi pengkhianat umat manusia. Duan Musi berteriak dan berinisiatif menyerang Kiao Sui. Yang lain juga tidak tinggal diam. Mereka semua mengumpulkan senjata ajaib mereka dan bersiap untuk menangkap Raja Iblis Kera Putih terlebih dahulu. Mu Yu tidak bergerak. Dia berdiri di tempatnya dan memandang Kiao Sui dengan ekspresi yang rumit. Dia telah melakukan yang terbaik. Dia membunuh Gui Suanyu dan menghentikan rencana gerbang neraka. Bahkan kedatangan Tian Yu dan yang lainnya membuatnya tidak bisa membantu Kiao Sui. Gui Hongyu menatap Mu Yu dengan marah. Dia tidak menyangka kakak seniornya akan mati di tangan Mu Yu. Jika Gui Suanyu tidak berhasil mendapatkan inti-inti Raja Iblis Kera Putih, maka tanggung jawab berat tentu saja akan menjadi tanggung jawabnya. Dia berteriak dan diikuti dengan kabut merah yang memenuhi langit, siap memancing di perairan yang bermasalah. Wajah Kiao Sui menjadi seputih selembar kertas. Teknik manipulasi airnya tidak cukup untuk mengalahkan murid-murid gerbang neraka, tapi tidak cukup untuk mengalahkan si Wusheng. Namun, dengan begitu banyak orang yang bergegas ke arahnya, dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Hati Kiao Sui kembali tenggelam. Melalui siluet itu, dia bisa melihat ketidakberdayaan di wajah Mu Yu. Dia tahu bahwa Mu Yu tidak bisa melakukan apapun untuknya lagi, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Terima kasih. Kiao Sui membuka mulutnya pada Mu Yu. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara, maksudnya tersampaikan dengan jelas kepada Mu Yu. Kepingan salju beterbangan di langit dan tanah tertutup lapisan es. Roh air Kiao Sui berdesir di udara. Kemudian, semua kepingan salju berubah menjadi tetesan hujan dan jatuh tanpa henti. Suara menyenangkan datang dari jauh. Dua ikan terbang yang cantik keluar dari tubuh Kiao Sui dan dengan gembira terbang di tengah hujan. Mu Yu terkejut. Mengapa dua makhluk cantik yang membunuh tanpa berkedip ini mengikuti Kiao Sui? Kemunculan ikan terbang menyebabkan pergerakan semua orang melambat. Kedua makhluk cantik itu bernyanyi dengan keras dan tetesan air hujan di udara tiba-tiba menjadi lengket. Semua orang merasa seolah-olah berada dalam pasta. Busur listrik biru mulai berkedip di tengah hujan, menutupi Lian Tianyu dan yang lainnya. Dewa air setan Ying Yu, penguasa air. Semuanya, gunakan energi rohmu untuk melindungi dirimu sendiri. Jangan biarkan hujan menyentuhmu. Duan Mu Si adalah orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia mengenali dua makhluk cantik itu dan tahu betapa menakutkannya iblis Dewa Air Ying Yu. Dia segera memperingatkan semua orang. Semua orang ditutupi lapisan perisai energi roh, dan mereka menyerang Kiao Sui tanpa ragu-ragu. Petir Dewa Air Iblis Ying Yu berubah menjadi cahaya biru yang meliup-liup dan menjebak semua orang. Untuk sesaat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, menghalangi gerak maju kelompok Lian Tianyu. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh semua orang, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Lian Tianyu bertanya, bagaimana kita akan menghadapi kedua iblis Dewa Air ini? Duan Mu Si berkata, Ki Hantu atau Ki Kotor. Dewa Air Iblis Ying Yu tidak menyukai air kotor. Kemampuan mereka akan sangat berkurang di air kotor. Semua orang langsung memikirkan murid Sekte Gou dan pandangan mereka tertuju pada Gui Hong Yu. Gui Hong Yu tidak berkata apa-apa dan kabut merah yang mengerikan menyebar. Gos Ki yang mengerikan langsung mewarnai semua tetesan air yang telah diubah Kiao Sui menjadi merah. Iblis Dewa Air Ying Yu dengan cemas berteriak dan menyerang tubuh Kiao Sui. Dalam sekejap mata, benda itu menghilang dari tubuh Kiao Sui. Pantas saja Kiao Sui tidak memanggil Iblis Dewa Air Ying Yu sejak awal. Ternyata metode budidaya gerbang neraka adalah musuh bebuyutan Dewa Air Iblis Ying Yu. Wajah Kiao Sui menjadi pucat lagi. Dia meraung marah dan tetesan air hujan berubah menjadi es. Namun, mereka tidak memukul siapapun. Dan sebaliknya, Kiao Sui memuntahkan seteguk darah dan terhuyum dua langkah. Dia telah bertarung dengan Gui Suanyu pada awalnya dan terluka olehnya. Kemudian, dia bertarung dengan Si Wu Sheng. Saat ini, sebagian besar energi spiritual di tubuhnya telah dikonsumsi. Dia tidak bisa lagi mengendalikan air. Kenapa kamu tidak menyerah? Cakar tajam Si Wu Sheng sudah menjangkau Kiao Sui. Biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Raja Iblis. Kiao Sui tiba-tiba meraung ke arah langit kesakitan. Dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya diliputi cahaya biru. Tubuhnya mulai bergetar. Fluktuasi yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya. Area dalam radius 100 Li langsung membeku. Semua makhluk hidup berubah menjadi pilar es dalam sekejap. Mu Yu mengepalkan tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui dari mana aura Kiao Sui berasal? Sama seperti dia, Kiao Sui juga memiliki kemampuan Roh Lord Yu Meng yang tersembunyi di tubuhnya. Energi yang disembunyikan oleh Dewa Roh Yu Meng di dalam tubuhnya telah menunggu kesempatan terbaik untuk menguasai tubuhnya. Ketika Kiao Sui jatuh ke dalam dorongan bawah sadar seperti itu, dia akan dihadapkan pada kegelapan yang tak ada habisnya. Aduh! Mu Yu bergegas. Dia tidak bisa begitu saja melihat Kiao Sui dikendalikan oleh kekuatan Yu Mon. Dia tahu betul apa arti kekuatan Roh Lord Yu Meng bagi mereka. Itu adalah rasa haus akan darah, kebencian terhadap para penggarap, dan keinginan untuk menyembeli. Itu akan menggantikan kesadaran mereka dan mengubah mereka menjadi boneka pembunuh. Mu Yu sudah merasakan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa jika Kiao Sui mengamuk, kemampuan menakutkannya tidak akan lebih lemah dari miliknya. Ding! Pedang klon bayangan bertemu dengan Liantian Yu dan yang lainnya yang menyerang Kiao Sui. Pedang ki yang kuat tersapu. Ribuan bayangan pedang sedingin air musim gugur. Mereka galak dan mendominasi, langsung memukul mundur semua orang. Beberapa dari kalian mengepung seorang wanita. Sungguh menakjubkan, suara Mu Yu bercampur amarah. Mu Yu, apakah kamu benar-benar bersekongkol dengan wanita ras iblis ini? Liantian Yu meraung dengan marah. Namun, semua orang merasa terkejut di dalam hati mereka. Mu Yu sebenarnya mampu mengusir mereka berlima sendirian. Ini sudah merupakan hal yang tidak terbayangkan. Aku sudah bilang kalau dia sama dengan wanita ini. Mereka berdua pengkhianat umat manusia. Mereka ingin membantu Raja Iblis Keraputih melarikan diri. Si Usheng dengan sinis mengelus kukunya. Matanya dingin dan mengancam. 254 Tetesan air yang memenuhi langit masih menggila. Tetesan air yang ternoda oleh kabut merah Gui Hong Yu tiba-tiba membeku, dan kemudian kabut hantu itu dipadamkan secara paksa. Gelombang dahsyat mulai muncul di laut tak jauh dari situ, mengamuk di tepi pantai. Namun, air pasang tidak surut, melainkan perlahan naik ke angkasa. Menyadarkan kembali kekuatan hirup pikuk di tubuh Kiao Sui. Kekuatan ini sebenarnya mulai menarik air laut dari lapisan langit kedua, dan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Suasana aneh melanda, dan tidak ada yang tahu dari mana suasana ini berasal. Setiap orang hanya merasakan bagian terdalam hatinya seolah digerakkan oleh sesuatu, dan tiba-tiba menjadi melankolis. Banyak kenangan sedih, sedih, bahkan putus asa dan marah mulai muncul di benak mereka. Kemampuan macam apa ini? Wajah Duan Musi dipenuhi kesedihan. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan kenangan sedih yang selama ini dia tekan dan tidak dia pikirkan, tapi itu sia-sia. Setiap orang memiliki emosinya masing-masing, dan ini tidak dapat dihindari. Semakin dia tidak mau memikirkannya, semakin jelas ingatannya. Ketika para kultifator bertengkar dengan orang lain, tabu terbesar adalah kondisi pikiran yang tidak stabil. Begitu keadaan pikiran seseorang dikendalikan oleh orang lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Wajah Si Wusheng masih sangat kaku. Dia pada awalnya adalah orang yang tidak memiliki kesedihan atau kegembiraan. Dia tidak memiliki cinta, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kegembiraan. Namun, pada saat ini, dia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Itu adalah semacam kebencian yang tidak bisa disembunyikan, dan itu adalah kebencian yang ingin membuatnya gila. Gui Hongyu sebenarnya menitikkan air mata tanpa disadari, seolah-olah dia teringat masa lalu yang menyedihkan. Kabut merah di sekujur tubuhnya menyebar tanpa sadar. Peri Miao Yu dari sekte debu merah tertawa kecil saat dia tenggelam dalam kenangan indah, dan matanya penuh dengan ambiguitas. Di antara lima penguasa roh Yu Meng, kemampuan penguasa roh Sui Yu Meng, kematian cinta. Hanya Biksu Zizen dari Kuil Bulan Putih yang melafalkan nama Buddha, dan tidak ada emosi tambahan di wajahnya. Sebagian besar murid Kuil Bulan Putih memiliki pikiran yang teguh, dan mereka telah melihat dunia manusia. Mereka tidak senang dengan keuntungan materi atau bersedih atas diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dia hampir tidak bisa menahan kemampuan spirit Lord Sui Yu Meng. Kemampuan roh Lord Sui Yu Meng, kematian cinta. Sentimental seperti air, mengendalikan emosi, dapat memobilisasi emosi setiap orang dan memperbesarnya tanpa batas. Terlepas dari apakah itu kesedihan, kegembiraan, keputusasaan, atau keraguan, hal itu dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam emosi tertentu dan tidak dapat melepaskan diri, sehingga membunuh semua orang. Resusitasi. Maka, tak seorang pun yang hadir memiliki kesempatan untuk menghancurkan Leontine Diok itu. Ras manusia adalah ras yang emosional. Mereka memiliki cinta dan benci, kesedihan dan kegembiraan, keputusasaan dan ketakutan, tetapi juga suka dan duka. Kematian cinta, seperti hidup dan mati dalam sekejap mata, itu memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Bagi umat manusia yang emosional, itu adalah senjata yang mematikan. Untungnya, hanya lima raja roh Yu Mon yang memiliki kemampuan ini. Jika semua Yu Mon memiliki kemampuan ini, umat manusia tidak akan bisa menandingi Yu Mon. Dasar bocah manusia bodoh, apakah kamu benar-benar ingin mati? Wajah raja monster keraputi juga menunjukkan sedikit ketakutan. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh kematian cinta, tapi sembilan susunan kepemilikan telah membuatnya sangat lemah. Tanpa menyatu dengan neidannya, dia tidak akan mampu bertahan di depan kekuatan mengamuk Kiao Sui. Kiao Sui, jangan. Muyu pernah mengembangkan teknik budidaya mental debu jatuh yang tertinggi, yang memungkinkan dia untuk menjaga ketenangan hati setiap saat. Itu juga karena teknik pengembangan mental inilah dia mampu menahan kemampuan, kematian cinta, yang belum sepenuhnya dihidupkan kembali. Sosoknya sudah dekat dengan Kiao Sui, dan kekuatan hidup yang tak ada habisnya melonjak keluar dari tubuhnya, menutupi Kiao Sui. Jika Kiao Sui jatuh ke dalam kekuatan yang tak ada habisnya, kesadaran jahat di tubuhnya akan terbangun. Kemudian, lapisan surga kedua kemungkinan besar akan dikendalikan oleh Spirit Lord Sui Yumon. Pada saat itu, Raja Roh Sui Yumon akan meminjam tubuh Kiao Sui untuk kembali ke lapisan surga ketiga, dan itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Muyu harus menghentikan Kiao Sui sebelum kekuatan di tubuhnya bangkit. Jika tidak, setelah Kiao Sui benar-benar kehilangan kendali, Muyu hanya bisa mengandalkan kekuatan roh Lord Sui Yumon untuk melawannya. Tapi begitu mereka berdua jatuh ke dalam keadaan haus darah, tidak ada seorang pun di lapisan surga kedua yang bisa membangunkan mereka. Mereka akan menjadi Raja Iblis yang menakutkan di lapisan surga kedua. Muyu memeluk Kiao Sui, dan kekuatan hidup yang tak ada habisnya menyerbu tubuh Kiao Sui. Memanfaatkan fakta bahwa kekuatan spirit Lord Sui Yumon masih gelisah, dia dengan paksa menekan kekuatan yang mengamuk di tubuh Kiao Sui. Jejak kejelasan muncul di mata Kiao Sui. Dia melihat Muyu memeluknya, dan matanya kabur. Mengapa? Mengapa kamu membantuku? Gumam Kiao Sui. Tetesan air di sekitarnya jatuh lagi, dan air pasang di kejauhan juga jatuh kembali ke laut. Seolah-olah sebuah gunung telah runtuh, dan memekakkan telinga. Di saat yang sama, hal itu juga menyadarkan semua orang dari emosinya masing-masing. Semua orang saling memandang seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana, dan jantung mereka berdebar-debar. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Muyu tidak ingin Raja Iblis Keraputi mengetahui kemampuannya. Dengan lambayan tangannya, dia meraih Raja Iblis Keraputi dan menariknya ke depannya. Dia meraih pakaian Raja Iblis Keraputi, lalu melarikan diri bersama mereka berdua. Yang lainnya masih dalam kondisi sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Muyu tidak terpengaruh oleh Perang Cinta. Namun, ketika mereka melihatnya melarikan diri bersama Raja Iblis Keraputi, mereka langsung bereaksi dan mengejarnya. Berhenti di sana, sosok Duan Musi adalah yang tercepat, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kecepatan Muyu juga tidak lambat. Dia mengeksekusi langkah debu jatuh secara ekstrim, dan secara bertahap memperlebar jarak di antara mereka. Namun, dia memahami bahwa pemuda dan pemudi di belakangnya semuanya adalah orang-orang biasa. Tingkat kultivasi mereka tidak lebih lemah dari miliknya, dan tidak akan sulit bagi mereka untuk mengejarnya. Belum lagi ia membawa dua beban, dan salah satunya adalah keratua yang sedang mengamuk. Bocah nakal, apa yang kamu coba lakukan? Lepaskan saya, Raja Iblis Keraputi meraung marah. Ini adalah pertama kalinya dia digendong seperti anak ayam. Sebagai Raja Ras Monster yang menakjubkan, dia sebenarnya ditangkap dengan kasar oleh Muyu. Tak perlu dikatakan lagi, dia merasa terhina. Melepaskanmu, jika kamu ingin mati di tangan orang-orang itu, aku tidak peduli. Muyu benar-benar ingin meninggalkan Raja Iblis Keraputi. Namun, melihat bagaimana Kiaosue bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Raja Iblis Keraputi, jika dia ingin menyelamatkan Kiaosue, dia mungkin akan kembali mencari Raja Iblis Keraputi. Itu benar. Keratua, apa yang kamu teriakkan? Kamu bahkan tidak bisa bergerak sekarang, apalagi yang ingin kamu lakukan. Si tampan kecil mendengus. Sebelum Raja Iblis Keraputi melarikan diri, si tampan kecil tidak kenal takut. Setelah Raja Iblis Keraputi melarikan diri, dia ditakuti oleh kekuatan kasar Raja Iblis Keraputi. Tanpa berhenti, dia kembali mengenakan pakaian Muyu. Sekarang Raja Iblis Keraputi dilemahkan oleh orang-orang dari gerbang neraka, si tampan kecil keluar untuk pamer lagi. Itu adalah contoh klasik menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dasar tikus kecil, aku akan memakanmu. Raja Iblis Keraputi akan meledak. Aku khawatir kamu akan mengalami gangguan pencernaan. Si tampan kecil memasang wajah. Dermawan Muyu, maafkan aku. Kamu seharusnya tidak membantu pelaku kejahatan. Biksu Zizen dari Kuil Bulan Putih menginjak Alufajra dan berubah menjadi cahaya kemasan. Dia menyusul Muyu dan mencegat Muyu. Biksu Zizen juga berada di cakrawala ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir. Jika mereka benar-benar bertarung, Muyu akan kesulitan untuk menang. Sial, ini satu-satunya cara. Muyu membawa Kyaosue ke kanan untuk mengulur waktu. Dia langsung menyorongkan Leontine Giyok teleportasi dan inti-inti Raja Iblis ke tangan Raja Iblis Keraputi dan berkata, hancurkan Leontine Giyok itu dan tinggalkan cakrawala kedua bersama Kyaosue. Setelah Anda keluar, segera gabungkan dengan inti dalam dan pulihkan kultifasi Anda. Saya pikir Anda akan dapat melarikan diri dari Pilkauldron Sek dengan budidaya Anda. Ingat, selain gerbang kehidupan dan kematian dan gerbang neraka, Anda tidak diperbolehkan menyakiti orang lain di Sekte Pilkauldron. Inilah inti sari saya. Leontine Giyok teleportasi paling banyak hanya dapat menampung satu penggarap tahap jiwa baru lahir. Raja Iblis Keraputi tidak memiliki budidaya apapun, jadi dia tidak masuk hitungan. Leontine Giyok teleportasi lebih dari cukup untuk membawanya dan Kyaosue keluar. Muyu tidak bisa melarikan diri bersama Kyaosue dan Raja Iblis Keraputi dari tangan para pemuda manusia itu. Mereka akan segera menyusul. Agar tidak terjadi apapun pada Kyaosue, Muyu hanya bisa menggunakan metode ini. Apa hakmu untuk menyuruhku berkeliling? Raja Iblis Keraputi sangat marah hingga rambut putihnya berdiri tegak. Jika dia masih memiliki kekuatan, dia pasti sudah menghajarnya. Saya tidak tahu mengapa Kyaosue mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Anda, tetapi jika Anda masih memiliki hati nurani, ingatlah kata-kata saya. Muyu tidak menyukai Raja Iblis Keraputi. Jika bukan karena fakta bahwa Raja Iblis Keraputi dapat melindungi Kyaosue dan melarikan diri, dia bahkan tidak akan peduli pada Raja Iblis Keraputi. Dia akan langsung melemparkan Raja Iblis Keraputi ke pemuda manusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Lalu bagaimana kamu akan keluar? Kyaosue meraih tangan Muyu dan bertanya dengan lemah. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejak aku membantumu, aku tidak bisa keluar. Sekolah Pilkau Drone dan sekte lainnya tidak akan membiarkanku pergi. Aku khawatir aku akan dieksekusi sebagai pengkhianat. Keras manusia. Arai teleportasi ras monstermu mungkin bisa membawaku. Muyu sudah memikirkannya. Arai teleportasi monster Raja berada di pulau terdekat. Jika itu bisa memindahkan Kyaosue, maka itu juga akan efektif untuknya. Ambil ini dan cari arai teleportasi kami. Itu di pulau itu, Kyaosue membungkus roh air di tangan Muyu dan berkata, Aku akan menunggumu. Tiga kata terakhir Kyaosue diucapkan dengan sangat cemas dan cemas, seolah-olah dia akan berpisah dengan Jun Lang selamanya. Muyu bisa mendengar arti berbeda dalam kata-katanya. Dia ingat lelucon yang dimainkan pantom pada Muyu. Dalam mimpi yang diatur pantom untuk Muyu, Kyaosue sebenarnya jatuh cinta padanya. Muyu selalu menganggap masalah ini sangat lucu. Mereka hanya bertemu secara kebetulan, jadi bukankah terlalu konyol untuk mengatakan bahwa dia menyukainya. Mata Muyu menoleh, seolah dia memikirkan sesuatu, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku membantumu? Karena kamu bilang kamu menyukaiku di dalam mimpi. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Muyu mengguncang roh air dan berkata, Apakah ini tanda cinta? Kyaosue melepaskan Muyu dengan bingung. Tempat lembut tertentu di hatinya tersentuh, dan dia merasa seperti tersengat listrik. Dia baru saja hendak bertanya pada Muyu apa maksudnya dengan ini, tapi Muyu sudah membiarkan Kyaosue meraih tangan Raja Iblis Keraputi. Kemudian, dia menjentikkan energi spiritualnya dan memukul teleportasi Jade di tangan Raja Iblis Keraputi. Di bawah tatapan aneh Raja Iblis Keraputi, riak muncul di udara, dan kekuatan sobek yang besar langsung menarik mereka berdua ke atas. Kemudian, cahaya putih menyala, dan Raja Iblis Keraputi serta Kyaosue menghilang ke dalam kehampaan. Kamu benar-benar membiarkan Raja Iblis Keraputi melarikan diri. Suara Lian Tianyu terdengar dari belakang. Mereka mengejar Muyu. Ketika Muyu memberikan teleportasi gioknya kepada Kyaosue, semua orang melihatnya. Langit Lapisan Langit Kedua masih sangat cerah. Semua kebanggaan surga dari sekte besar menatap Muyu. Mereka tidak dapat memahami tindakan Muyu. Dermawan Muyu, apakah kamu telah disihir oleh wanita ras iblis? Jika tidak, mengapa Anda memberi mereka liontin giok teleportasi? Biksu Zizen menyebut nama Buddha dan bertanya. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Muyu terlalu malas untuk menjelaskan. Saat ini, tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya. Apakah kamu tahu konsekuensi membiarkan ras iblis pergi? Lian Tianyu bertanya dengan tidak percaya. Mereka tidak mendengar percakapan antara Muyu dan Kyaosue. Semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka tidak bisa menghentikan kepergian Raja Iblis Keraputih. Namun, mereka tahu bahwa Raja Iblis Keraputih dan Kyaosue mengandalkan liontin giok teleportasi Muyu untuk meninggalkan tempat ini. Ini berarti Muyu tidak bisa pergi sendiri. Muyu mengangkat bahunya dan berkata, Lagi pula, aku tidak memiliki liontin giok teleportasi lagi. Apakah kamu masih perlu bertanya apa konsekuensinya? Muyu tidak perlu takut apapun sekarang. Kyaosue dan Raja Iblis Keraputih telah pergi. Tanpa beban, jika dia benar-benar bertarung dengan orang-orang ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Lian Tianyu memandang Muyu dengan penuh arti. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, Sayang sekali. Aku ingin berdiskusi tentang alkimia denganmu. Sepertinya aku tidak punya kesempatan sekarang. Lian Tianyu adalah orang jenius nomor satu di antara murid-murid muda sekolah danding. Keterampilan alkimia miliknya telah mencapai kesempurnaan. Namun, Muyu tiba-tiba muncul dan menutupi namanya dalam sekejap mata. Saat itu, dia sedang bersiap memasuki lapisan surga kedua. Oleh karena itu, dia tidak pergi untuk melihat keterampilan alkimia Muyu. Namun, kebanyakan orang jenius itu sombong. Mereka selalu ingin belajar satu sama lain. Jika kamu ingin tinggal bersamaku, aku tidak keberatan. Muyu dan Lian Tianyu tidak banyak berinteraksi. Dia sudah lama berada di sekolah Pilkauldron, tapi dia hanya melihatnya sekali ketika dia hendak memasuki susunan transmisi. Dia dan Lian Tianyu tidak memiliki persahabatan apapun untuk dibicarakan. Jaga dirimu. Bahkan Tianyu mengeluarkan liontin diok teleportasinya. Raja Iblis Keraputi telah menggunakan susunan teleportasi ras manusia untuk meninggalkan lapisan langit kedua dan kembali ke sekolah kuali alkimia. Tianyu harus segera kembali untuk membantu. Dia juga harus memberitahu semua orang berita itu. Kekuatan sobek yang sangat besar datang, dan kemudian dengan sekejap, Lian Tianyu menghilang ke dalam kehampaan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kamu ingin bertarung denganku sebelum kamu pergi? Muyu melirik yang lain, dan senyuman muncul di wajahnya. Sendi Si Wusheng kembali berderit. Dia berkata dengan sedih, tidak perlu melakukan itu. Binatang Iblis Lapisan Surgawi Kedua akan memperlakukanmu dengan baik atas nama kami. Yang lain juga memandang Muyu dengan tatapan tidak ramah, tetapi mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Muyu telah kehilangan Liontin Gyok teleportasinya. Di mata mereka, dia sudah mati. Tidak perlu bergerak. Sekarang Raja Iblis Keraputi telah bergegas keluar dari lapisan langit kedua, mereka juga ingin memeriksa situasinya. Gui Hongyu telah kembali ke mayat Gui Suanyu. Dia ingin mengembalikannya. Muyu tidak berniat merebut Liontin Gyok teleportasi Gui Suanyu. Jika dia benar-benar kembali ke sekolah Alkimia Cauldron, dia takut dia tidak akan bisa pergi. Dia hanya bisa memilih untuk percaya bahwa susunan teleportasi ras iblis dapat membawanya kembali. Selama dia bisa kembali dan mengirimkan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput dunia bawah kepada gurunya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Jika gurunya dapat memulihkan kultifasinya, apakah dia masih takut seluruh dunia kultifasi akan datang untuk menekannya? Pola susunan berfluktuasi di udara. Akhirnya, hanya Muyu yang tersisa di pantai dengan mayat ras iblis yang berserakan. Angin laut bertiup di wajah Muyu. Ada sedikit rasa asin. Sambil membelai muling yang biru, Muyu tahu bahwa benda ini sebenarnya sama dengan muling miliknya. Itu pasti Yumon Air. Itu adalah benda suci. Tapi mengapa Kyaosue memberikannya padanya? Mungkinkah itu memungkinkan dia melewati susunan teleportasi ras iblis? Muyu memandangi pulau di kejauhan. Dari sini, samar-samar dia hanya bisa melihat titik kecil di pulau itu. Dibutuhkan setidaknya enam hingga delapan jam untuk mencapai pulau itu. Lautnya tidak terbatas dan membuat orang merasa kagum. Segala jenis burung laut melintas dari waktu ke waktu. Airnya berkilau dan suara ombak terdengar. Dia sebenarnya ingin membawa Kyaosue dan yang lainnya ke pulau itu. Namun, Biksu Zizen dan yang lainnya terlalu cepat dan tidak memberinya kesempatan. Dia tidak mengatakan apapun dan langsung terbang ke pulau ras iblis. Dia tidak menemui hambatan apapun dalam perjalanannya menuju pulau itu. Ketika dia mendekati pulau itu setelah menghabiskan delapan jam, dia menemukan aura iblis yang kuat mengelilingi pulau itu. Demon Key ini bukan milik Win Eagle dan yang lainnya. Itu sangat mirip dengan milik Raja Iblis Keraputi. Itu megah dan penuh dengan Demon Key. Mungkinkah ada Raja Iblis lain di pulau itu? Mu Yu bingung. Jika ada Raja Iblis lain di pulau itu, mengapa dia tidak pergi sendiri dan menerima Raja Iblis Keraputi? Suai kecil mengayunkan ekor besarnya dengan santai dan berkata, tidak, tempat ini berbeda dari Raja Iblis Keraputi. Oh, ini bukan level Raja Iblis Keraputi. Lalu aku lega. Ya, ada beberapa orang di pulau itu yang lebih kuat dari Raja Iblis Keraputi. Ketika Mu Yu mendengar ini, dia hampir jatuh dari pedang terbang ke laut. Dia meraih ekor suai kecil dan bertanya, apakah memang ada Raja Iblis di pulau itu? Aku tidak bilang ada Raja Iblis. Ada banyak Raja Iblis di pulau itu. Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya jika digabungkan secara alami lebih kuat daripada Raja Iblis Keraputi. Suai kecil mendengarkan sebentar dan melanjutkan, Raja Iblis itu sepertinya memanggil sesuatu dengan pola yang teratur. Mu Yu bingung. Untuk apa mereka menelepon? Merupakan tanggung jawab Yao Yao untuk melindungi pulau suci. Apa-apaan? Mereka punya slogan, Mu Yu tercengang. Saya tidak tahu. Itu yang mereka teriakkan. Saya menerjemahkannya seperti itu. Suai kecil benar-benar orang yang jujur. Mu Yu mengerutkan kening. Kembali ke istana bawah tanah para Iblis, roh Iblis telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Sekarang, Suai kecil mengatakan bahwa ada roh Iblis yang menjaga pulau itu. Mungkinkah ini tipuan yang ditinggalkan oleh Iblis Cakrawala kedua? Karena kamu memiliki pedang jelek itu, kenapa kamu tidak membuangnya saja ketika saatnya tiba? Suai kecil sangat berpikiran terbuka. Mu Ling adalah musuh dari roh Iblis. Kembali ke istana bawah tanah para Iblis, Mu Ling lah yang telah berurusan dengan sejumlah besar roh Iblis. Suai kecil benar. Namun, Mu Yu tidak berani lengah. Karena situasinya mendesak, Kiao Suai tidak memberitahunya cara menggunakan susunan teleportasi atau bagaimana roh air dapat membantunya. Dia harus memikirkan semuanya sendiri. Saat dia mendekati pulau itu, aura menyesakkan perlahan menyelimuti hati Mu Yu. Dia sudah bisa melihat terumbu hitam di pinggir pulau. Burung-burung laut juga sudah menghilang, tidak berani mendekati pulau itu. Ombak yang bergelombang menciptakan cipratan air yang menggelegar. Begitu Mu Yu melangkah ke terumbu karang, riak misterius muncul di udara sekitarnya, memantulkannya kembali. Pola susunan. Mu Yu tidak terkejut dengan munculnya pola susunan. Pulau Iblis itu sangat aneh sehingga tidak memiliki formasi susunan yang melindunginya. Dia secara kasar menentukan tata letak formasi susunan dan memikirkan rencana. Dia merenungkan tentang cara memasuki formasi susunan. Namun semakin dia memikirkannya, dia semakin terkejut. Formasi susunan pelindung pulau itu sangat besar. Tidak mungkin untuk memaksa masuk. Formasi susunan akan langsung memantulkannya kembali. Jika dia ingin menghancurkan formasi susunan, dia harus menemukan fondasi susunan dan inti susunan. Tidak mungkin menemukannya di luar. Hal ini membuat segalanya menjadi sulit. Mu Yu tidak bisa masuk, jadi bagaimana dia bisa memecahkan susunannya? Sejak Kiao Sui memberikanmu kepadaku, maukah kamu membantuku memasuki pulau? Mu Yu tidak peduli apakah Sui Ling mengerti atau tidak dan langsung bertanya. Sui Ling tidak menanggapi. Karena mengikuti Mu Yu, itu tidak ada bedanya dengan pita biasa, yang terkulai ke bawah. Sui Kecil, apakah kamu punya cara untuk membuat orang ini patuh? Mu Yu ingat ketika Muling mencoba merebut aura dari Sui Kecil, Sui Kecil dengan marah mencoba menghadapi Muling. Sui Ling dan Muling sama-sama merupakan harta karun, jadi Sui Kecil pasti tahu sesuatu tentangnya. Namun, Sui Kecil menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Lihat orang ini, dia seperti tali rami yang putus, dia tidak memiliki kesadaran sama sekali. Pada saat itu, pedang patah ini masih memiliki bekas permusuhan, jadi menurutku tali ini tidak akan bisa merasakanmu. Manusia, tinggalkan tempat ini. Hanya orang-orang dari ras monster yang bisa memasuki Pulau Suci. Pada saat itu, hantu lelaki tua bungkuk tiba-tiba muncul di depan Mu Yu. Orang tua ini sedang bersandar pada tongkat, janggut putihnya berkibar tertiup angin, tidak berbeda dengan orang tua biasa. Jika bukan karena dua tanduk rusa yang mencuat dari rambut putihnya, Mu Yu akan mengira dia adalah seorang kultifator yang terhormat. Salam, senior dari monster Rache, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Hanya saja monster Rache Anda meminta saya untuk datang ke sini dan meminjam susunan transmisi Anda, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan kemudahan bagi saya. Anda harus mengenali hal ini, bukan? Mu Yu menempatkan Sui Ling di depannya. Dia tidak tahu apakah lelaki tua ini adalah jiwa atau ilusi yang diciptakan oleh Arairo. Meskipun dia tidak merasakan fluktuasi budidaya apapun dari pihak lain, Mu Yu masih tidak berani meremehkannya. Karena dia punya permintaan, lebih baik bersikap sopan. Orang tua itu menatap Sui Ling di tangan Mu Yu dan berkata, benda ini bukan milikmu. Awalnya itu bukan milikku. Seorang gadis meminjamkannya kepadaku, mengatakan dia bisa membantuku. Aku tidak tahu apa yang dia maksud dengan itu, kata Mu Yu jujur. Di mana dia? Bagaimana dengan anggota monster Rache lainnya? Orang tua itu bertanya. Mu Yu berkata dengan sungguh-sungguh, kalian anggota ras monster disergap oleh orang-orang dari gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian. Kalian semua mati di tepi laut. Apa? Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Pola Arairo di sekelilingnya berkedip sesuai suasana hatinya. Mu Yu buru-buru mundur beberapa langkah agar tidak terpengaruh. Kalian manusia yang melakukannya. Wajah lelaki tua itu menunjukkan sedikit kemarahan. Mu Yu mundur beberapa langkah lagi, sedikit menjauh dari pola Arairo, dan berkata, bisa dibilang begitu, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah aku membantu Kyaosue dan Raja Monster Keraputi meninggalkan surga lapisan kedua, Kyaosue menyuruhku datang ke sini dan menemukan susunan transmisi. Aku tidak mempercayaimu, penyut tua. Lelaki tua itu berteriak ke pulau luas di belakangnya, dan tak lama kemudian, lelaki tua lain dengan tubuh bengkok melangkah di udara. Tubuh lelaki tua ini juga sangat kabur, tetapi dia tidak memiliki kikematian yang seharusnya dimiliki oleh jiwa. Dia tidak terlihat seperti Monster Soul. Apa yang salah? Bos lu, penyut tua berbicara sangat lambat, dan bahkan gerakannya pun sangat lamban. Ada cangkang kura-kura tebal di punggungnya, jadi dia pastinya adalah Monster Turtle. Astaga jika beberapa junior yang datang dari langit lapis ketiga masih hidup, cepat. Desak bos lu. Kura-kura tua mengayunkan tubuhnya perlahan, dan di bawah tatapan heran Mu Yu, dia benar-benar melepas cangkang kura-kura di punggungnya. Mulutnya menggumamkan bahasa monster yang aneh dan tidak menyenangkan, dan tangannya perlahan-lahan meluncur di sepanjang pola arah roh pada cangkang kura-kura. Kecepatan meluncurnya sangat lambat, dan itu benar-benar bisa digambarkan sebagai kecepatan kura-kura. Mu Yu merasa bahwa pada saat dia menyelipkan sumpit, satu jam telah berlalu. Kemudian, jarinya akhirnya berputar dan terus meluncur. Sepertinya satu jam telah berlalu, dan Mu Yu mulai menguap tidak sabar. Dengan kecepatan ramalan yang lambat, akan lebih baik jika pergi ke pantai dan melihat monster kors tanpa kepala itu. Apakah ramalannya sudah selesai? Suai kecil berteriak. Penyutua mengabaikannya dan terus menggeser jarinya. Bos Lu memiliki temperamen yang baik dan tidak mendesaknya. Dia hanya memperhatikan Mu Yu dengan waspada dari waktu ke waktu, kalau-kalau Mu Yu melakukan sesuatu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan angin laut semakin kencang. Bintang-bintang terang muncul di langit. Mu Yu hendak muntah darah. Apakah kecepatan ramalan penyutua ini dapat diandalkan? Dengan kecepatan terhenti seperti itu, bahkan jika klan monster yang diramalkan belum mati, mereka akan segera mati. Penyutua akhirnya berhenti menggumamkan bahasa monster. Dia membuka matanya dan berkata dengan serius, Feng Ying Junior itu benar-benar dalam masalah. Bagaimana dengan yang lainnya? Aku akan melanjutkan ramalannya, penyutua mulai bergumam lagi. 256. Beraninya kamu, ini adalah keterampilan rahasia leluhurku, kura-kura hitam. Beraninya kamu mencemari keterampilan ramalan suci. Kura-kura tua berhenti bernyanyi dan memarahi dengan marah. Tapi Mu Yu mengabaikan kura-kura tua dan menoleh ke bos lu. Karena kura-kura tua memanggilnya bos, dia harus mengambil keputusan akhir. Bos senior lu, jadi jika kamu tidak mengetahui hidup atau mati semua orang, kamu tidak akan membiarkanku masuk, kan? Mu Yu tidak peduli tentang seberapa kuat apa yang disebut teknik ramalan ilahi kura-kura hitam. Bahkan jika kura-kura hitam memohon untuk mengajarinya teknik ramalan misterius, dia tetap tidak mau mengangkat ke lopak matanya. Mungkin hanya iblis seperti kura-kura yang bisa bermain dengan teknik ramalan yang bisa menyiksa orang sampai mati. Huh, beraninya kamu menerobos ke tempat suci ras iblis. Kemarin, dua bocah sombong datang dan aku mengusir mereka. Anda sebaiknya pintar dan menunggu kura-kura tua menyelesaikan ramalannya. Kalau begitu aku akan mengambil keputusan. Bos lu berkata dengan tegas. Dua bocah manusia sombong datang satu demi satu. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti si Wu Sheng dan Gui Suanyu. Sepertinya mereka tidak bisa menerobos ke pulau iblis, jadi mereka memilih untuk menyergap ras iblis di tepi laut. Muyu terdiam. Lagi pula, dia ingin meminta sesuatu pada mereka. Kenapa aku tidak pergi dan mengambil mayat ras iblis untuk kamu periksa? Muyu ingat bahwa setidaknya ada selusin mayat ras iblis di gunung tempat Raja Iblis Kera Putih di segel. Jika dia menunggu mereka meramal satu per satu, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia melirik bos lu dan kura-kura tua dan terbang kembali ke pantai. Meskipun perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 14 hingga 16 jam, itu masih lebih cepat daripada ramalan kura-kura tua. Bos lu dan kura-kura tua tidak menghentikannya dan terus meramal mayat ras iblis lainnya. Kedua monster tua itu benar-benar tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Muyu mengutuk tanpa henti sepanjang jalan. Tetapi ketika Muyu tiba di tepi laut, dia menemukan bahwa mayat binatang iblis semuanya telah menghilang. Eh, di mana mayat ras iblis malang itu? Marsikal kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Gui Hongyu. Ekspresi Muyu berubah jelek. Dia ingat bahwa Gui Hongyu tidak menghancurkan Leontine Giok itu seperti yang lain. Sebaliknya, dia kembali mencari mayat Gui Suanyu. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa wanita dari gerbang neraka dengan santainya menghancurkan mayat tersebut untuk menghilangkan bukti, karena aura hantu di sekitarnya masih belum menghilang. Tak berdaya, dia mengobrak abrik area tersebut tetapi tidak menemukan mayat klan monster. Sejak kapan orang-orang di gerbang neraka tahu cara membersihkan? Muyu ingin menangis tetapi tidak menangis. Mengapa mereka harus menghancurkan mayat-mayat di surga kedua? Dia tidak punya pilihan selain kembali ke pulau iblis dengan sedih. Mengapa kamu kembali? Kura-kura tua menegur dengan marah. Senior Old Turtle, tolong lanjutkan, lanjutkan. Hem, kamu bisa mempercepatnya sedikit. Tidak apa-apa. Muyu duduk di atas pedang terbang. Kedua orang monster Aceh yang tua dan berkepala dingin ini sepertinya tidak mempercayainya sampai mereka memastikan bahwa orang monster Aceh sudah mati. Sungguh sial baginya bertemu dengan lelaki tua yang lamban. Mengingat kembali saat dia harus berbicara dengan Pak Tua Deadwood yang gagap, dia tidak sabar untuk membantu Deadwood menyelesaikan kalimatnya. Dia berpikir bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa berbicara sepelan Pak Tua Deadwood, tapi dia tidak menyangka kura-kura tua jauh lebih lambat daripada Pak Tua Deadwood. Bulan terbit, suai kecil mendengkur di kaki Muyu. Setiap empat jam, Muyu akan mendengar kura-kura tua dengan serius mengatakan sesuatu seperti, harimau merah juga mengalami kecelakaan, atau bayi ulat sutra langit juga mengalami kecelakaan. Kemudian, wajah Boslu akan menjadi sedikit gelap. Muyu menguap karena bosan. Untuk pertama kalinya, dia menyadari apa artinya bergerak dengan kecepatan kura-kura. Bulan terbenam dan matahari terbit. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Muyu sudah tertidur sambil duduk di atas pedang terbang. Apa yang lain mengalami kecelakaan? Suara jengkel Boslu membangunkan Muyu. Muyu dengan mengantuk membuka matanya. Dia tidak tahu kapan matahari terbit, tapi tubuhnya terasa hangat. Dia melirik kura-kura tua dari sudut matanya dan menemukan bahwa kura-kura tua masih berbicara tentang ramalan. Sudah berapa banyak? Muyu memutar matanya dan bertanya. Dia tanpa sadar tertidur, tapi kedua lelaki tua ini tidak berhenti. Mereka masih meramal tanpa kenal lelah. Sial, lima orang sudah meninggal. Ekspresi Boslu penuh kesedihan. Orang-orang monster Aceh telah meninggal dengan sangat menyedihkan. Mengapa Muyu ingin tertawa? Bukan karena dia tidak menghormati orang mati, tapi kedua lelaki tua ini terlalu aneh. Mereka sudah mati, jadi mengapa mereka masih perlu menggunakan ramalan untuk membuktikannya? Apakah mereka gila? Kataku, kalian berdua orang tua yang berkabut. Kenapa kalian begitu keras kepala? Saya sudah mengatakan bahwa selain Raja Monster Keraputih dan Kyaosue yang melarikan diri, anggota ras monster lainnya semuanya terbunuh. Jika memungkinkan, Muyu benar-benar ingin membuka kepala mereka untuk melihat apakah mereka dipenuhi lumpur. Mengapa mereka tidak bisa diajak bernalar? Tunggu, kamu baru saja mengatakan bahwa Raja Monster Keraputih melarikan diri. Boslu tiba-tiba bertanya. Muyu menyentuh hidungnya. Bukankah aku sudah mengatakannya kemarin? Boslu memelototi Muyu. Tidak tahukah kamu, kalau orang tua mempunyai pendengaran yang buruk? Tidak bisakah kamu mengatakan hal penting tiga kali? Ya Tuhan, apakah Anda berdua menderita penyakit Alzheimer? Muyu merasa bahwa dia pasti sedang terburu-buru untuk meminta bantuan kedua monster tua ini. Tidak bisakah orang-orang monster Raja mengirim dua orang lagi yang dapat diandalkan untuk menjaga pintu? Kura-kura tua, jangan lakukan ramalan lagi. Menurutku anak ini tidak berbohong. Boslu akhirnya mengatakan sesuatu dengan jelas. Ya, aku memikirkannya ketika aku meramalkan bahwa orang monster Raja ketiga mengalami kecelakaan. Kura-kura tua dengan sungguh-sungguh mengelus janggutnya yang jarang, terlihat cukup serius. Anda memikirkannya ketika melihat yang ketiga. Lalu kenapa kamu masih melakukan ramalan? Muyu hanya ingin menunjuk hidung kedua monster tua itu dan memarahi mereka. Apakah mereka sudah mengetahui bahwa bangsanya sendiri mengalami kecelakaan, namun mereka masih bermalas-malasan melakukan ramalan? Apakah mereka sakit kepala? Dia menahan amarahnya, berpikir bahwa dia masih harus memasuki pulau iblis, jadi dia tersenyum lembut. Dua senior monster Raja, kamu lihat aku tidak berbohong. Bolehkah aku memasuki pulau itu sekarang? Tidak, hanya orang-orang monster Raja yang bisa memasuki pulau suci. Wajah Boslu sangat jelek. Orang-orang monster Raja yang datang dari surga ketiga semuanya sangat berbakat, tetapi mereka mati di luar tanpa alasan. Sebagai seorang penatua, dia sangat sedih. Kiyosue boleh masuk. Dia dibesarkan di monster Raja, jadi tentu saja dia bisa masuk. Tidak bisakah kamu membuktikan bahwa roh air ini milik Kiyosue? Siapa yang tahu kalau kamu mengambilnya darinya? Muyu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu tidak ingin aku masuk dari awal, kan? Ya, bukankah aku sudah mengatakannya tiga kali? Kata Boslu. Kamu hanya mengatakannya dua kali. Muyu sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Hanya orang-orang monster Raja yang bisa memasuki pulau suci. Oke, tiga kali, tambah Boslu. Muyu terdiam lagi. Dia menemukan bahwa kura-kura tua berbicara omong kosong lagi, seolah-olah dia sedang mencoba untuk meramalkan sesuatu. Muyu terlalu malas untuk peduli padanya. Berpikir bahwa dia telah menunggu di sini selama hampir satu hari, dia sangat sabar. Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih tidak tahu malu dariku? Muyu, sepertinya kita harus menutup pintu dan melepaskan pedangnya. Siaosuai berbisik di telinga Muyu. Muyu telah menahan amarahnya sejak lama. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan Muling ke Boslu. Boslu dan kura-kura tua tidak terlihat seperti ras monster sungguhan. Tubuh mereka hanyalah ilusi, jadi tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah jiwa monster. Jika mereka adalah jiwa monster, dia akan membiarkan Muling menakuti mereka dan membuat mereka dengan patuh melepaskannya. Beraninya kamu, Boslu mengerutkan kening, tanda di sekitar mereka bergerak lagi, dan kekuatan spiritual yang besar datang dari pulau itu, mendorong Muling menjauh. Kami sudah lama menjaga pulau suci itu. Apa menurutmu kami benar-benar vegetarian? Kura-kura tua perlahan-lahan meletakkan cangkangnya di punggungnya, dan mata kecilnya bersinar. Kamu adalah rusa dan kura-kura, bukankah kamu vegetarian? Muyu menangkap roh kayu. Aliran vitalitas yang tak ada habisnya mengalir menuju kinwentian seperti sungai yang deras. Rune formasi berfluktuasi sekali lagi, menghalangi serangan Muyu. Tongkat jalan Boslu membesar tertiup angin, dan dalam sekejap, tongkat itu menjadi sangat besar hingga tampak tidak berbentuk lagi. Kispiritual melonjak dengan hebat, dan Rune dari Rune berkumpul di tongkat, dan menabrak Muyu. Dengan satu ayunan tongkat, kekosongan itu terkoyak, dan air laut menderu kencang. Namun kekuatan tongkat berjalan masih menyapu area tersebut, dan dalam sekejap air laut di area tersebut menguap hingga menampakkan lumpur di dasar laut. Ya Tuhan, mereka sebenarnya bukan vegetarian. Muyu berteriak dan bergabung dengan muling. Pedang muling tersapu ratusan mil jauhnya, dan air laut yang menguap dengan cepat terisi oleh air laut lainnya. Serangan Boslu bahkan lebih kuat daripada kekuatan seorang kultifator tahap keluar tubuh. Dari mana dia datang? Mengapa ras iblis mengirim anggota yang begitu menakutkan untuk menjaga Pulau Suci? Kamu cepat! Saat aku bertarung melawan umat manusia, banyak orang mati di tanganku. Suara Boslu terdengar dari Pulau Suci di kejauhan. Orang tua ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Muyu merangkak keluar dari muling. Pedang patah itu masih utuh, dan kulitnya sangat tebal. Memikirkan bagaimana ia tertidur di depan mereka tadi malam, beruntungnya tidak terjadi apa-apa. Xiao Sui menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Itu sangat menakutkan. Orang ini hanyalah sisa jiwa, dan dia sudah sangat kuat. Jika dia memiliki tubuh, dia akan menjadi lebih menakutkan. Dia seharusnya adalah anggota ras iblis yang sudah lama meninggal, tapi jiwa iblisnya diintegrasikan ke dalam susunan untuk mempertahankan hidupnya. Muyu menebak. Jika tebakannya benar, maka satu-satunya cara untuk mengalahkan kedua orang ini adalah dengan menghancurkan formasi susunannya. Tidak ada peluang sama sekali dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, tidak mungkin bagi Muyu untuk menghancurkan formasi susunan di luar formasi susunan. Aku baru saja merasakan aura jiwa iblis lainnya. Ada yang lebih kuat di pulau itu daripada mereka berdua. Siaosuai merenung. Klan iblis lapisan surgawi kedua telah menghilang, tetapi masih banyak jiwa iblis kuat yang tersegel di pulau iblis ini. Mengapa ini? Mungkinkah anggota ras iblis surga kedua mengandalkan pulau itu untuk bertahan hidup? Anggota ras iblis surga ketiga mengandalkan Leontin Giok teleportasi untuk melakukan perjalanan ke dan dari surga kedua karena susunan teleportasi yang ditinggalkan oleh ras manusia di surga kedua telah lama dihancurkan. Tapi melihat cara Kyao Suedan yang lainnya datang dan pergi, itu berarti susunan teleportasi yang digunakan oleh ras iblis ke dan dari surga kedua dan surga ketiga masih utuh. Mengenai apakah susunan teleportasi ras iblis atau ras manusia lebih efektif, pada kenyataannya, sulit untuk mengatakannya. Ras manusia telah meningkatkan susunan teleportasi dan menemukan Leontin Giok teleportasi, yang memungkinkan orang untuk pergi kapan saja dan di mana saja, tetapi lokasi teleportasinya acak, sehingga sulit untuk mengumpulkan orang. Lokasi masuk anggota ras iblis telah diperbaiki, jadi nyaman bagi mereka untuk bergerak bersama, tetapi mereka tidak bisa pergi kapanpun. Muyu tidak tahu banyak tentang ras iblis, jadi dia tidak tahu apa yang tersembunyi di pulau itu. Anggota ras iblis surga kedua telah lama menghilang, tetapi masih ada jiwa iblis yang tersisa di tempat ini. Memikirkan istana bawah tanah ras iblis, dia selalu merasa bahwa ras iblis memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. Sayangnya, Muyu tidak punya cara untuk mengungkap rahasia besarnya. Budidaya Tuan Tualu di pulau itu terlalu tinggi, dan ada juga perlindungan susunannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Muyu. Hal terburuknya adalah dia mendengarkan kata-kata Siaosuai dan membuat marah keduanya. Muyu, apa yang akan kamu lakukan? Siaosuai bertanya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya juga putus asa. 257. Muyu terjebak di lapisan surga kedua, tetapi peristiwa yang menghancurkan bumi terjadi di lapisan surga ketiga, menyebabkan sensasi di seluruh dunia budidaya. Salah satu dari sepuluh raja iblis dari klan iblis, raja iblis Keraputi, melepaskan diri dari segel di lapisan surga kedua dan melarikan diri ke lapisan surga ketiga melalui susunan teleportasi klan manusia. Susunan teleportasi terletak di Sekte Danding. Ketika raja iblis Keraputi memasuki Sekte Danding, semua orang sangat marah. Semua ahli siap menangkap raja iblis Keraputi. Namun, raja iblis Keraputi bergabung dengan neidannya di bawah pengawasan semua orang. Auranya yang bergejolak dan sombong menekan semua orang seperti raja iblis yang tak tertandingi. Saat dia bergerak, langit menjadi gelap dan semua orang lengah. Bahkan Sekte Danding, yang memiliki fondasi yang kaya dan susunan pertahanan yang tak ada habisnya, tidak dapat menghentikan raja iblis. Raja iblis menghancurkan pertahanan Sekte Danding yang tak terhitung jumlahnya dan mengganggu para ahli senior dari Sekte Danding yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Sayangnya, budidaya raja iblis terlalu menakutkan. Dia melukai banyak senior dari Sekte Danding dan bahkan membunuh beberapa junior dari generasi muda. Pada akhirnya, dia pergi bersama seorang gadis kecil dan menghilang tanpa jejak. Kelahiran raja iblis seperti letusan gunung berapi, membawa ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap dunia budidaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Yumon telah menyerang kota-kota klan manusia dari waktu ke waktu, menyebabkan kepanikan yang luar biasa. Kelahiran raja iblis berarti bencana demi bencana. Klan iblis, yang tidak muncul selama ribuan tahun, kemungkinan besar akan kembali lagi dan bersaing dengan klan manusia untuk lapisan surga ketiga. Pada saat itu, api perang akan berkobar dan rakyat akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kedamaian klan manusia di lapisan langit ketiga telah hancur. Klan manusia harus menghadapi invasi Yumon dan kebangkitan klan iblis. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, begitu api perang berkobar di masa depan, klan manusia akan diserang dari kedua sisi dan akan dikutuk selamanya. Semua sekte besar mulai menyelidiki penyebab kembalinya raja iblis. Di bawah konfirmasi beberapa murid yang telah memasuki lapisan surga kedua, mereka akhirnya menuding satu orang. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang menyebabkan lahirnya raja iblis adalah murid jenius dari sekte danding yang telah menjadi perbincangan di kota selama beberapa bulan terakhir. Dia pernah membuat kekacauan di Pulau Fusian dan membunuh murid-murid jiwa yang baru lahir selama periode jindan. Setelah itu, dia dibawa kembali ke sekte danding oleh kumu dan digabungkan dengan pil tidak lengkap, mengejutkan seluruh sekte danding. Nama Muyu sekali lagi mengguncang seluruh dunia kultivasi. Bahkan ada kabar bahwa Muyu telah berulang kali membunuh sesama muridnya. Kali ini, dia bahkan membunuh salah satu dari lima kepala cabang sekolah danding, cucu si Deng Tian. Seluruh dunia budidaya mulai mencelam Muyu, menuntut sekolah danding menyerahkannya dan mengeksekusinya. Namun, sekolah Pilkauldron mengirim kabar bahwa Muyu tidak bisa lagi meninggalkan lapisan surga kedua karena dia telah memberikan Leontine Diok teleportasinya kepada Raja Iblis Keraputi. Saat ini, dia terjebak di lapisan langit kedua. Kali berikutnya dia bisa keluar adalah 10 tahun kemudian. Perlu disebutkan bahwa meskipun Raja Iblis Keraputi telah melukai dan membunuh banyak orang, mereka yang terbunuh berasal dari gerbang kehidupan dan kematian serta gerbang neraka. Ada rumor yang mengatakan bahwa gerbang kehidupan dan kematian dan gerbang neraka pernah menyerang Raja Iblis Keraputi di langit lapisan kedua dan hampir membunuhnya. Kemudian, karena Muyu telah mengganggu dan membunuh Gui Suanyu, Raja Iblis Keraputi berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Raja Iblis Keraputi setelah memulihkan budidayanya adalah membunuh gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian. Gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian selalu memiliki reputasi buruk di tiga lapisan langit dan bumi. Namun, saat ini, mereka telah menjadi objek pujian semua orang. Semua orang mengheningkan cipta sejenak untuk para murid gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian yang telah meninggal. Mereka semua menyatakan bahwa kematian mereka layak dan terhormat. Api jiwa kepahlawanan mereka tidak akan pernah padam dan umat manusia tidak akan pernah melupakan mereka. Namun, Muyu telah menjadi tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Perkembangan masalah ini terlalu aneh. Manusia yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi mulai memutar balikan kebenaran. Mereka memarahi Muyu sebagai pengkhianat umat manusia dan memuji orang-orang di gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian atas kematian heroik mereka. Mereka bahkan menyiapkan batu nisan untuk mereka. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang di gerbang neraka diam-diam telah membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk meletakkan sembilan susunan kepemilikan dan merebut jiwa iblis Raja Iblis Keraputi. Orang-orang yang tidak berperikemanusiaan di gerbang neraka telah secara paksa diubah menjadi pahlawan dunia budidaya oleh beberapa orang. Sungguh tidak masuk akal. Orang bodoh menyebarkan rumor palsu dan mengikuti arus. Mereka bahkan tidak menggunakan otak mereka sendiri untuk melihat sesuatu. Sungguh mengerikan. Kaka senior Lian Tianyu, apakah ini benar? Tian Ran dengan cemas mencari Lian Tianyu dari Pilkau Dronsek. Sebagai salah satu saksi kejadian tersebut, Lian Tianyu tahu lebih banyak daripada yang lain. Lian Tianyu diam-diam mengangguk. Setelah beberapa lama, dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara muda si Minghui juga akan kehilangan nyawanya di tangan Mu Yu. Tidak mungkin. Saya tahu karakter Mu Yu dengan sangat baik. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dia adalah kultifator yang paling membenci pembunuhan. Dia tidak akan melakukan apapun pada si Minghui. Tian Ran dengan cemas membantahnya. Saya tidak tahu apakah Mu Yu benar-benar membunuh saudara muda si Minghui atau tidak, tetapi Tianyun, murid gerbang bintang, sedang bersama si Minghui pada saat itu. Dia juga terluka parah. Dia bersikeras bahwa Mu Yu lah yang melakukannya. Dia adalah tuan muda gerbang bintang. Anda tahu betapa berbobotnya kata-katanya. Jika Tianyun tidak bertindak lebih cepat, saya khawatir dia akan berakhir seperti si Minghui. Lian Tianyu adalah kakak laki-laki tertua dari generasi muda dari Pilkau Dronsek. Dia melakukan segala sesuatunya dengan adil dan berbicara dengan pantas. Dia dicintai dan dihormati oleh saudara-saudari junior lainnya. Dia hanya mengatakan kebenaran. Namun, Kailai berkata, kemungkinan besar Tianyun memfitnah Mu Yu. Ketika Tianyun berada di kota nafas kabut, dia ingin mengambil kebebasan dengan Tian Ran, tapi Mu Yu menghentikannya. Kemudian, aku mendengar bahwa setelah kami pergi, Mu Yu menghajar Tianyun. Dengan karakter Tianyun yang pendendam, dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk memfitnah Mu Yu. Lian Tianyu mengerutkan kening dan berkata, Saudara muda Kailai, kamu harus mengingat satu hal. Mu Yu sekarang menjadi sasaran kritik publik. Kamu harus menarik garis yang jelas antara kamu dan dia. Kamu dapat membela Mu Yu di depanku, tapi kamu dilarang mengatakan apapun di depan orang lain. Gosip adalah hal yang menakutkan. Mereka akan memperlakukanmu sebagai kaki tangan Mu Yu. Kailai mendengus dan berkata, Sebelum kebenaran terungkap, kita tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa Mu Yu adalah orang jahat yang tidak dapat diampuni. Mungkin Raja Iblis Keraputi menggunakan semacam seni iblis untuk membingungkan Mu Yu. Pembunuhan si Minghui bahkan lebih tidak benar. Lian Tianyu dengan marah menegur, jangan bilang menurutmu kakak senior melakukan kesalahan. Sekalipun kakak senior melakukan kesalahan, masih ada orang dari gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian yang bisa bersaksi. Ada juga beberapa rekan kultifator yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa kematian kakak muda si Minghui benar-benar ada hubungannya dengan Mu Yu. Namun, apakah itu fitnah atau fitnah? Faktanya Mu Yu melepaskan Raja Iblis. Dalam situasi seperti ini, rumor buruk apapun tentang Mu Yu dapat dipercaya di depan para pembudidaya. Kailai tidak bisa membantah perkataan Tianyu. Lian Tianyu benar. Ketika para penggarap percaya bahwa Raja Iblis Keraputi dilepaskan oleh Mu Yu, Mu Yu telah menjadi sasaran kecaman para penggarap. Tidak masalah apakah dia membunuh si Minghui atau tidak. Jika dia tidak membunuh si Minghui, hal itu tidak akan mengurangi kemarahan para kultifator terhadapnya. Jika dia membunuh si Minghui, itu hanya akan memberi orang alasan lain untuk mengutuknya. Aku tidak percaya. Kakak Mu Yu harus kembali. Aku pasti akan menanyakannya dengan jelas. Air mata Tianran tiba-tiba jatuh. Saat dia berada di lapisan langit kedua, dia juga mendengar suara lahirnya Raja Iblis. Namun, dia terlambat satu langkah. Saat dia tiba, Raja Iblis sudah menghilang. Dia membenci dirinya sendiri. Jika dia tiba selangkah lebih awal, dia mungkin bisa melihat Mu Yu dan mengikuti Mu Yu untuk mengklarifikasi semuanya. Namun, dia tidak datang tepat waktu. Sekarang, Mu Yu terjebak di lapisan langit kedua. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Dia juga mengalami ketidakadilan yang tidak adil. Namun, dia tidak bisa membebaskan Mu Yu. Kailai menghela nafas. Kemarin, dia pergi menemui saudaranya Singgao dan menanyakan situasi umum. Singgao mengatakan bahwa saat itu, Mu Yu mengaku membunuh seorang murid gerbang raka. Namun, dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saudara bela diri senior, bagaimana dengan pena tua kumu? Bagaimana dia? Tanya Kailai. Lian Tianyu mengerucutkan bibirnya. Paman bela diri kumu mengajari Mu Yu, murid pemberontak seperti ini, yang telah menimbulkan kemarahan publik. Semua orang tahu bahwa Mu Yu meninggal di lapisan surga kedua. Oleh karena itu, mereka ingin mencari sasaran untuk melampiaskan amarahnya. Paman bela diri kumu menanggung beban terbesarnya. Sekte Master telah melindunginya untuk alasan keamanan. Perlindungan apa? Master Sekte menjadikannya tahanan rumah. Kailai tidak puas dengan penjelasan Lian Tianyu. Beraninya kamu, Kailai? Aku memperingatkanmu. Kamu adalah anggota dari Sekte Kualipil. Keputusan apapun yang dibuat oleh Master Sekte bukanlah sesuatu yang dapat kamu pertanyakan. Jika aku mendengar kamu berbicara tidak sopan tentang Master Sekte lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Lian Tianyu melambaikan tangannya dan pergi dengan marah. Kailai mengepalkan tangannya. Sejak kecelakaan Muyu, kumu menghilang. Dikatakan bahwa dia dilindungi oleh Master Sekte. Namun, sebelum kecelakaan Muyu, kumu selalu dijaga oleh sesepuh sedingin es dan lelaki tua yang menjaga pavilion. Apa yang mengancamnya? Mengapa dia membutuhkan perlindungan pribadi Master Sekte? Saudara bela diri senior Kailai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Tianran memerah. Ketika semua orang mencela Muyu, hanya dia dan Kailai yang percaya pada Muyu. Kailai menggelengkan kepalanya. Dia tidak berdaya dalam hal ini. Muyu sudah membayar harga atas tindakannya. Bahkan jika dia bisa keluar, itu akan terjadi sepuluh tahun kemudian. Kondisi lapisan langit kedua sangat buruk. Mereka semua pernah mengalaminya. Siapa yang tahu kalau Muyu bisa bertahan selama sepuluh tahun? Selain itu, bahkan jika Muyu bisa hidup sampai susunan transmisi berikutnya dibuka, budidayanya pasti akan melebihi tahap Nas Censol. Susunan transmisi tidak dapat mengirimkan orang-orang di atas tahap Nas Censol. Situasi Muyu tidak optimis. Bahkan jika dia dapat kembali ke lapisan surga ketiga, dunia kultifasi tidak akan mentolerirnya. Kailai percaya bahwa Muyu dia niaya. Namun, dia hanyalah seorang alkemis kecil. Setelah semua orang percaya pada rumor konyol itu, tidak ada yang bisa mengubah situasi Muyu. Semua badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan Muyu. Tidak peduli seberapa besar dunia luar mengutuknya, Muyu tidak tahu apa-apa tentang itu. Saat ini, dia sedang pusing memikirkan cara memasuki Pulau Iblis. Tanpa bantuan susunan transmisi ras Iblis, dia tidak dapat memikirkan cara lain untuk meninggalkan lapisan surga kedua. Bos Lu, jika ada yang ingin kamu katakan, aku tidak akan melakukannya kali ini. Dengan pukulan kruk, sebagian besar air laut menguap dan terisi kembali. Senior Turtle, aku tahu aku salah kemarin lusa. Bisakah kamu membuat pengecualian untukku? Dengan hantaman cangkang penyu, sebagian besar air laut menguap dan terisi kembali. Kamu selalu memperlakukanku sebagai orang luar. Soalnya, permukaan laut akan turun. Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Dengan pukulan kruk dan cangkang penyu secara bersamaan, sebagian besar air laut menguap dan terisi kembali. Waktu berlalu, dan setengah tahun telah berlalu. Dalam enam bulan terakhir, Muyu, selain berkultivasi setiap hari, pergi mengunjungi dua penjaga pulau Iblis. Sayangnya, mereka tidak menyukainya. Begitu dia datang, mereka menyajikannya dengan kruk dan cangkang kura-kura. Muyu tidak tahu berapa banyak serangan yang dia hindari dengan muling. Dalam enam bulan terakhir, budidaya Muyu telah meningkat pesat, dan dia telah mencapai lapisan ke sembilan Yuanying. Harus dikatakan bahwa ki spiritual di lapisan surga kedua sangat membantu untuk kultivasi. Namun, dia hanya bisa berhenti berkultivasi, karena jika dia menerobos ke tahap keluar tubuh, susunan transmisi tidak dapat mengeluarkannya. Kedua lelaki tua itu jelas merasa bahwa mengusir Muyu adalah tugas yang berat. Dia seperti sepotong permen lengket yang tidak bisa mereka hilangkan. Roh Muyu yang seperti keco akhirnya, menggerakkan, dua monster tua yang sedang mengertakkan gigi karena marah. Apa yang kamu inginkan? Bos lu berkata dengan tidak sabar. Saya hanya ingin kembali ke lapisan surga ketiga. Muyu berkata dengan polos. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Bos lu berkata dengan getir. Muyu menyentuh hidungnya. Aku mengatakannya dari awal. Kamu tidak tahu seberapa buruk ingatanku. Sangat buruk, saya tahu. Hal-hal penting perlu diucapkan tiga kali. Saya ingin kembali ke lapisan surga ketiga. Saya ingin kembali ke lapisan surga ketiga. Saya ingin kembali ke lapisan ketiga surga. Ya Tuhan, aku ingin kembali ke lapisan surga ketiga. Aku ingin kembali ke lapisan surga ketiga. Oke. Muyu menggelengkan kepalanya. Bukan tidak mungkin bagimu untuk meminjam susunan transmisi kami. Tetapi kamu harus menunggu sepuluh tahun lagi. Kurasa aku mematikan susunan transmisi klan monster kemarin lusa. Kupikir itu tidak akan berguna karena mereka semua ada di dalam. Masalah? Kata kura-kura tua perlahan. Apa? Anda mematikannya kemarin lusa. F asteris cek kamu ayam tua. Muyu membuka matanya lebar-lebar dan akhirnya mulai bersumpah. Dia belum pernah melihat orang yang tidak bisa diandalkan seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa Xiaosuai adalah perwakilan dari orang yang berkepala dingin. Dia tidak menyangka kedua monster tua ini bisa dibandingkan dengan Xiaosuai. Jadi kamu tidak mengincar harta karun di pulau suci kami. Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan terlalu malas untuk mengusirmu setiap hari. Bos lu duduk di karang dan menggaruk tanduk di kepalanya. Muyu ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia tidak tahu apakah kedua monster tua ini sedang mempermainkannya. 258. Aura iblis di sekitar pulau membubung ke langit, dan gelombang badai mendatangkan malapetaka pada terumbu hitam. Binatang iblis di dasar laut tidak berani mendekat. Namun saat ini, di terumbu pulau, tiga sosok sedang duduk di sana dan mengobrol dengan sangat harmonis. Seperempat jam yang lalu, dua monster tua itu bergerak dan menguapkan sebagian kecil air laut. Benar-benar, ada cara lain untuk keluar. Muyu tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika dia benar-benar bisa menemukan kesempatan untuk keluar, maka berurusan dengan dua monster tua ini selama enam bulan terakhir tidak akan membuang-buang waktu. Kura-kura tua itu menganggup dan berkata, apakah kamu tidak penasaran mengapa surga kedua dan surga ketiga adalah dua dunia yang berbeda, tetapi mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Muyu menggelengkan kepalanya. Mengapa dia memikirkan hal ini tanpa alasan? Dia tidak tahu apa-apa tentang hal yang menggoda otak semacam ini, dan dia tidak bisa memahaminya tanpa petunjuk apapun. Pernahkah kamu mendengar tentang mata spiritual? Kura-kura tua itu bertanya lagi. Muyu mengangguk. Mata spiritual adalah sumber energi spiritual di dunia kultifasi. Belum lagi, ada mata spiritual di gunung Luoshen, dan selalu ditempati oleh Xiao Suai. Kura-kura tua memutar kedua kumisnya dan berkata, mata spiritual adalah jalan yang menghubungkan dua dunia. Apa? Muyu terkejut. Dia telah melihat mata rohani sebelumnya. Ia hanya memancarkan energi spiritual seolah-olah muncul dari udara tipis. Seseorang hanya dapat melihat satu sisi dan tidak melihat sisi lainnya. Ia selalu mengira bahwa energi spiritual di dunia kultifasi berasal dari mata spiritual yang tersembunyi di seluruh dunia, namun ia tidak menyangka bahwa mata spiritual adalah jalan yang menghubungkan dua dunia. Susunan teleportasi ras manusiamu sama dengan susunan teleportasi ras iblis kami. Siapkan formasi untuk mengubah mata spiritual menjadi bagian yang bisa masuk dan keluar. Namun, formasi mata spiritual telah hilang untuk waktu yang lama. Sekarang, kami tidak dapat mempelajarinya meskipun kami menginginkannya, lanjut kura-kura tua itu. Jadi kita masuk dan keluar dari surga kedua dan surga ketiga melalui mata spiritual. Muyu masih merasa hal itu tidak terbayangkan. Dia bahkan tidak bisa mendekati mata spiritual ketika dia menginginkannya. Saat itu, Xiao Suai masih dalam cangkang telurnya. Dia ingin menggunakan pantat atau kepalanya yang bulat untuk memblokir mata spiritualnya, tetapi dia tidak dapat memblokirnya. Bagaimana bisa membiarkan orang masuk dan keluar? Anda harus tahu bahwa ada penghalang yang sangat tebal antara dua dunia yang berbeda. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk menembus penghalang ini. Namun, karena konsentrasi spirit ki di kedua dunia berbeda, dunia dengan konsentrasi spirit ki yang lebih tinggi akan menekan penghalang dan membuka saluran, menuangkan spirit ki ke dunia dengan konsentrasi yang lebih rendah. Spirit ki di lapisan surgawi kedua sangat kaya, sedangkan spirit ki di lapisan surgawi ketiga sangat rendah. Oleh karena itu, ada banyak mata spirit ki di tempat di mana Anda tidak dapat melihatnya. Surga kedua seperti dunia yang belum dijelajahi. Setelah kepunahan ras iblis dan ras manusia yang mengetahui cara menggunakan ki spiritual untuk berkultivasi, ki spiritual di surga kedua jauh lebih kaya daripada di surga ketiga. Oleh karena itu, ki spiritual di banyak tempat di surga ketiga berasal dari surga kedua. Mata ki spiritual lebih seperti jembatan yang menghubungkan surga kedua dan ketiga. Kura-kura tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mata ki roh lapisan ketiga memancarkan ki roh keluar sedangkan mata ki roh lapisan kedua terus-menerus menyerap ki roh. Jika kita ingin melakukan perjalanan antara dua dunia, kita dapat menggunakan mata ki roh ini untuk melakukannya. Namun, saat melewati pembatas antara langit dan bumi, kita harus menanggung tekanan dari dua dunia tersebut. Tekanan semacam itu bisa langsung menghancurkan manusia menjadi ketiadaan. Tujuan dari pembentukan teleportasi adalah untuk memastikan bahwa kita tidak akan tertimpa tekanan langit dan bumi. Semakin banyak muyu mendengarkan, semakin dia merasa bingung. Setelah merenung sejenak, dia perlahan mengerti. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas betapa telitinya penelitian orang-orang kuno tentang formasi teleportasi. Mampu menemukan cara menggunakan mata ki roh untuk melakukan perjalanan antara dua dunia yang berbeda benar-benar membuka mata. Jadi, cara lain yang kamu sebutkan adalah, muyu segera memikirkan sesuatu. Yaitu mencari mata ki roh yang lain dan memikirkan cara untuk melewatinya. Menurutku pita biru di tanganmu bisa melakukannya. Itu adalah sumber air antara langit dan bumi, jadi tidak akan musnah oleh tekanan langit dan bumi. Saat itu, formasi teleportasi klan Yao hanya mempertimbangkan fisik klan Yao dan tidak cocok untuk menteleportasi manusia. Itu sebabnya Kiao Sui mengandalkannya untuk datang ke sini, kata Kura Kura Tua. Muyu akhirnya mengerti mengapa Kiao Sui memberinya roh air. Dia tahu bahwa formasi teleportasi klan Yao berbeda dari klan manusia. Jika manusia ingin melewati formasi teleportasi klan Yao, mereka harus bergantung pada perlindungan harta karun tertentu. Roh air telah membantu Kiao Sui sebelumnya, jadi dia berpikir roh air juga akan membantu Muyu. Sayangnya, roh air benar-benar berubah menjadi tali rami di tangan Muyu. Ia tidak memiliki vitalitas sama sekali dan hanya dapat dikendalikan oleh Kiao Sui. Bagaimana Muyu bisa mengendalikannya? Untungnya, pedang Muyu patah. Benda ini tidak bisa dihancurkan. Bahkan setelah dibombardir oleh Bos Lu dan Kura Kura Tua, ia masih bisa melindungi Muyu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa istimewanya itu. Roh air adalah benda suci Sui Yu Meng. Jika itu bisa melindungi Kiao Sui ketika dia melewati penghalang langit dan bumi, maka muling milik Muyu pasti bisa melakukan hal yang sama. Muyu teringat saat dia dan Tian Ran menemukan formasi teleportasi Yu Meng di Pegunungan Moyun. Tian Ran tidak dapat menahan kekuatan robek dari formasi teleportasi Yu Meng, dan mulinglah yang membantunya tepat waktu. Muling sama dengan roh air. Keduanya adalah harta langka di dunia. Saat itu, dia tidak menginginkannya, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, dia merasa terlalu sok. Muling telah menyelamatkannya berkali-kali. Bisakah kamu meminjamkanku mata ki rohmu? Muyu bertanya. Tidak, mata roh ki dilindungi oleh formasi. Kalau begitu beritahu aku di mana ada mata ki roh lainnya, aku akan mencarinya, kata Muyu tanpa daya. Kura-kura tua itu dengan malas melirik Muyu. Apakah aku begitu mengenalmu? Jika tidak, lalu apa yang kita lakukan di sini? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu beritahu aku, siapa namaku? Kura-kura tua, kura-kura, perdana menteri kura-kura, kura-kura, kura-kura laut, delapan kura-kura konyol. Muyu menebak dengan santai, menggunakan semua istilah yang terpikir olehnya. Setelah mengganggu kedua monster tua ini selama setengah tahun, dia sebenarnya tidak berpikir untuk menanyakan nama mereka. Dia bahkan merasa sedikit malu. Enyahlah. Cangkang kura-kura lainnya hancur, menguapkan sebagian besar air laut dan mengisinya kembali. Muyu mengutuk dengan suara rendah, lalu terbang ke arah yang ditunjuk kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu tidak ingin diganggu oleh Muyu lagi, jadi dia tidak mau memberitahunya. Ia tidak tahu tentang tempat lain, tapi pasti ada mata roh ki di mana Raja Iblis disegel. Saat menyegel Raja Iblis, roh ki di sekitarnya harus diisolasi, memberikan waktu untuk perlahan-lahan menguras tubuh abadi Raja Iblis. Segel itu dibuat di atas mata kiroh, lalu biarkan mata kiroh menguras semua kiroh dalam formasi, tidak memberikan kesempatan kepada Raja Iblis Keraputi untuk bernapas. Selama tidak ada kiroh, bahkan tubuh abadi Raja Iblis Keraputi pun akan musnah. Namun formasi tersebut juga membutuhkan dukungan spirit ki, sehingga ketika spirit ki yang mempertahankan formasi abis oleh mata spirit ki, maka formasi tersebut akan dihilangkan. Formasi yang menyegel Raja Iblis telah menjebaknya selama ribuan tahun sebelum abis, menunjukkan betapa kuatnya roh ki yang mempertahankan formasi itu. Dia tidak tahu bagaimana manusia senior yang menyegel Raja Iblis Keraputi melakukannya, tapi bisa berpikir untuk menggunakan mata roh ki sebagai segel untuk menjebak Raja Iblis Keraputi, sungguh menakjubkan. Muyu terbang siang dan malam lagi sebelum dia menemukan gunung tempat Raja Iblis melarikan diri. Dia ingat setengah tahun yang lalu, dia bertarung dengan sekelompok telan iblis di sini, dan bahkan membunuh pedang hantu gerbang raka. Dia juga menyaksikan kekuatan Raja Iblis Keraputi ketika dia melarikan diri. Sayangnya, untuk melindungi keselamatan Kyaosue, dia harus membantu Raja Iblis Keraputi. Dia tidak tahu apakah Raja Iblis Keraputi telah mengambil Kyaosue dan melarikan diri dari sekte Danding. Semua ini sepertinya baru terjadi kemarin, dan masih tergambar jelas di benaknya. Muyu memperkirakan reputasinya di dunia budidaya telah hancur, tapi dia tidak peduli. Majikannya pernah berkata bahwa dia harus bertanya pada hatinya sendiri sebelum melakukan apapun. Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, maka apa yang dia lakukan adalah benar. Kyaosue memiliki kemampuan yang sama untuk mengendalikan lima elemen seperti dia, jadi dia memiliki kewajiban untuk membantunya. Puncak gunung sudah berubah bentuk, karena pukulan Raja Iblis Keraputi telah menghantamkannya ke tebing yang bengkok. Banyak batu besar yang jatuh ke dalam danau, hanya menyisakan sebagian kecil di atas permukaan danau. Muyu ingat ketika dia mencari bunga pembersih jiwa sembilan ki, dia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan puncak gunung. Sekarang dia memikirkannya, bahkan Raja Iblis Keraputi, yang tidak memiliki budidaya, telah menghancurkan puncak gunung, maka menghancurkan enam gunung pengangkat bukanlah masalah besar. Namun, Six Rising Mountain ratusan kali lebih tinggi dari puncak gunung ini. Pantom King Yu itu pasti jauh lebih kuat daripada Raja Iblis Keraputi. Apakah aku sudah memberitahumu? Sejak saya datang ke gunung ini, saya mencium bau yang familiar. Siaosuai mengendus lagi. Aku tahu, yang kamu bicarakan adalah bau kedelai panggang. Muyu terlalu malas untuk memperhatikannya dan langsung terbang ke atas gunung. Raja Iblis telah disegel di puncak gunung, jadi mata rohki harus berada di dekat puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung, ukiran rumit di tanah sudah berubah bentuk. Puncak gunung itu pecah, dan banyak dari batu-batu berukir itu jatuh ke celah-celah tak berdasar. Muyu berjalan ke tempat di mana Raja Iblis dulu berada dan dengan hati-hati merasakannya, tapi dia masih tidak dapat menemukan di mana mata rohki berada. Aku mencium aroma kedelai panggang. Seharusnya ada di sini. Siaosuai mengendus dan tiba-tiba mengebor ke dalam celah. Siaosuai adalah ahli dalam masalah rohki, jadi Muyu segera mengikutinya. Celah itu menjadi semakin kecil, dan tubuh Muyu tidak bisa melewatinya. Dia mengebor ke dalam muling dan mengikuti di belakang Siaosuai. Pada akhirnya, pedang muling sepertinya tidak mampu menembusnya. Dia berpikir alangkah baiknya jika pedang muling bisa berubah menjadi akar rumput. Dia tidak menyangka bahwa saat pemikiran ini terbentuk di benaknya, muling telah berubah menjadi akar rumput dan terus bergerak ke bawah tanah. Ya Tuhan, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu bisa berubah? Muyu mengutuk, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa mengubah muling menjadi tanaman apapun di masa depan, itu masih merupakan hal yang sangat membahagiakan. Itu di sini. Bagian depan menjadi terbuka. Siaosuai mengibaskan ekornya dan menunjuk ke tempat gelap gulita di depan mereka. Tidak ada cahaya sama sekali di tempat yang ditunjuk Siaosuai. Itu adalah kegelapan murni, dan ada kekuatan isap yang bergejolak. Muyu pernah melihat kekuatan isap ini sebelumnya. Ketika Leontin Giok teleportasi dihancurkan dan formasi teleportasi menariknya kembali ke mata Rohki, itu adalah kekuatan isap yang sama. Rohki di sekitarnya terus-menerus tersedot ke dalam kehampaan. Menurut Kura-Kura Tua, Rohki di mata Rohki seharusnya mengalir menuju surga ketiga, tetapi dia tidak tahu ke mana arahnya. 259 Kemana arahnya? Muyu bertanya dengan bingung. Gunung Luoshen. Mata Spirit Ki ini mengarah ke Gunung Luoshen. Kata-kata Suai Kecil mengejutkan Muyu. Dia buru-buru bertanya, Apakah kamu yakin? Suai Kecil mengangguk. Saat pertama kali saya datang ke sini, saya merasa Spirit Ki di sini sangat familiar, tetapi saya tidak menghubungkannya dengan mata Spirit Ki. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya sudah lama menyerap Spirit Ki di mata Spirit Ki di bawah tebing Luoshen. Saya sangat akrab dengan bau Spirit Ki. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Dia tahu bahwa Gunung Luoshen memiliki mata Ki Roh, tetapi ujung lain dari mata Ki Roh sebenarnya adalah tempat tersegelnya Raja Iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ada banyak mata Spirit Ki di surga ketiga, tapi yang terhubung dengan tempat tersegelnya mata Spirit Ki Raja Iblis adalah Gunung Luoshen. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Identitas tuannya sangat luar biasa. Sebagai dewa sejati dari surga ketiga, dia pasti mengetahui situasi surga ketiga seperti punggung tangannya. Dia tidak mungkin meminta suai kecil untuk memblokir mata Roh Ki tanpa alasan. Mungkinkah dia tahu bahwa mata Roh Ki Gunung Luoshen berhubungan dengan tempat tersegel Raja Iblis? Tapi tempat Raja Iblis yang tersegel tidak dapat ditemukan bahkan setelah pencarian seumur hidup. Bagaimana tuannya bisa tahu? Banyak pertanyaan membanjiri pikirannya. Mu Yu menjadi semakin tidak bisa melihat melalui tuannya. Suai kecil mengetuk kepala Mu Yu dan berkata, Tunggu apa lagi? Cepat pulang. Pulang ke rumah. Benar, hati Mu Yu melonjak ke girangan. Setelah melewati mata Spirit Ki ini, dia akan tiba di Gunung Luoshen yang telah dia tinggalkan selama bertahun-tahun. Itu adalah rumahnya. Dia memiliki saudara bela diri terdekat dan seorang guru yang ramah. Setelah tidak bertemu dengannya selama tiga tahun, dia tidak tahu bagaimana jadinya tuannya. Mu Yu membuang pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada masalah yang lebih penting daripada pulang ke rumah. Gunung Luoshen adalah akarnya, tempat penanaman abadi dimulai. Dia sudah lama terhanyut tanpa tujuan di luar, mengalami begitu banyak bahaya, dan masih terjebak di surga kedua. Baginya, hal yang paling menakjubkan adalah pulang ke rumah. Marsikal kecil, ayo pulang. Mu Yu mengendalikan Mu Ling dengan penuh semangat dan memimpin Marsikal kecil ke dalam kegelapan ketiadaan. Dia tidak perlu mencari pintu masuk sama sekali. Ada kekuatan robek yang kuat di sini, dan mata ki spiritual secara alami akan menyedotnya. Perasaan familiar saat melewati formasi teleportasi sekali lagi kembali ke Mu Yu. Kali ini, tekanan yang dia rasakan bahkan lebih besar dan hampir merusak. Dia sangat takut pedang mu Ling yang berlubang akan patah disertai derit. Namun, pedang mu Ling masih berdiri kokoh, membawanya ke dalam kegelapan tak berujung. Di sebelah barat tiga benua terdapat barisan pegunungan yang luas. Hanya ada sedikit tanda-tanda tempat tinggal manusia, dan tanahnya sangat tandus. Salah satunya adalah surga, tempat berkumpulnya setan sepanjang tahun. Kelan iblis, yang telah menghilang selama ribuan tahun, telah bercocok tanam di sini, mengubah tanah tandus menjadi kota kecil yang unik. Sangat sulit bagi binatang iblis untuk mendapatkan kecerdasan dan menjadi binatang iblis. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, binatang iblis masih belum memiliki cukup kekuatan untuk melawan umat manusia. Mereka selalu menunggu, menunggu kekuatan mereka tumbuh, menunggu sepuluh raja iblis kembali secara bertahap. Mereka tahu bahwa ketika sepuluh raja iblis bersatu kembali, itu akan menjadi waktu bagi para binatang iblis untuk berperang melawan umat manusia. Setelah bertahun-tahun, hanya ada satu manusia yang hidup di antara iblis di wilayah binatang iblis, dan itu adalah Kiao Sui. Di sungai di kaki gunung, ada sebuah kolam. Air kolam sangat jernih sehingga dasar kolam dapat terlihat, dan banyak terdapat bunga trate hitam yang bermekaran di dalam kolam. Kiao Sui sedang duduk di atas batu halus di tengah kolam. Dia mengenakan gaun biru muda, dan gaunnya sedikit terangkat. Dia bertelanjang kaki, dan dia dengan lembut mengaduk air kolam, menciptakan riak samar. Di dalam air, ada dua ekor ikan cantik sedang bermain satu sama lain. Sirip mereka seperti sayap murni, mengepak dengan lembut. Salah satu ikan terbang itu memuntahkan untayan air ke udara, yang terbang tinggi ke udara sebelum meledak menjadi kabut. Kedua ikan terbang itu langsung melompat keluar dari air dan terbang bebas di tengah kabut. Kiao Sui memandang ikan terbang itu dengan berat hati. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah kembali dari lapisan kedua surga, sosok pemuda itu masih melekat di pikirannya. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku membantumu? Karena dalam mimpi itu, kamu mengatakan bahwa kamu menyukaiku. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kata-kata Muyu terus bergema di benak Kiao Sui. Dalam setengah tahun terakhir, dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Muyu kepadanya, dan kata-kata ini selalu membuatnya merasa bingung. Meskipun dia manusia, dia tidak menyukai manusia. Karena hal-hal tertentu, dia mempunyai rasa penolakan yang mendalam terhadap manusia. Sama seperti binatang iblis yang memiliki prasangka buruk terhadap manusia, dia juga memiliki prasangka besar terhadap manusia. Aku tidak akan menyukaimu. Kiao Sui berencana menunggu sampai Muyu keluar dari lapisan kedua surga sebelum menjelaskan semuanya kepadanya. Ini adalah hal pertama yang dia siap katakan kepada Muyu ketika dia melihatnya lagi. Tapi dia menolaknya. Kenapa aku harus mengatakan ini padanya? Sepertinya aku bertingkah manja. Saya tidak menyukainya, dan saya hanya memikirkannya karena dia membantu saya. Kiao Sui mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan air di kolam mulai berputar mengelilinginya, berubah menjadi kupu-kupu air yang menari-nari di udara. Dia memiringkan kepalanya dan melihat kupu-kupu yang menari. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, Saat dia keluar, aku akan bertanya padanya, Kemana kamu pergi? Kamu membuatku khawatir begitu lama. Tapi dia menolaknya lagi. Seperti bagaimana kakak kipas besi memarahi kakak banteng. Mereka berdua saling memarahi setiap hari, tapi keduanya sangat penyanyang. Bagaimana jika dia salah paham bahwa aku menyukainya? Kiao Sui menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berpikir bahwa Muyu sebenarnya adalah orang yang cukup baik. Meski dia terlihat sembrono, dia selalu ingin melindunginya. Dia adalah pria yang memberinya rasa aman. Di masa lalu, Kiao Sui selalu mendengar dari kakak kipas besi bahwa manusia tidak bisa diandalkan. Mereka tidak hanya meninggalkan wanitanya, tapi mereka juga sangat membenci binatang iblis itu. Tapi Muyu berbeda dari manusia yang digambarkan oleh kakak kipas besi. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, seekor binatang iblis, di depan sekelompok pembudidaya. Kenapa dia melakukan itu? Ah, mungkinkah dia memang menyukaiku? Kiao Sui tersipu lagi. Dia berada di usia di mana cinta pertama kali bersemi. Pikiran ini membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Jika dia menyukaiku, biarlah. Tidak apa-apa selama aku tidak menyukainya. Kiao Sui melihat bayangannya di air. Saat itu, untuk melindungi Muyu dari susunan teleportasi, dia memberikan roh air kepada Muyu. Tapi Muyu mengatakan sesuatu yang aneh padanya. Apakah ini tanda cinta? Kiao Sui mengingat senyum sembrono Muyu ketika mereka berpisah. Saat itu, dia memberikan roh air kepada Muyu. Kata-katanya membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Itu bukan tanda cinta. Pikiran Kiao Sui menjadi kosong. Ketika dia bereaksi dan ingin mengatakan ini, dia sudah dibawa pergi dari lapisan surga kedua oleh Leontin Gyok teleportasi. Bibir Kiao Sui tanpa sadar melengkung. Dia merasa jika Muyu menyukainya, dia juga bisa mencoba menyukainya. Tapi bagaimana jika dia tidak menyukainya? Kiao Sui merasa kesal lagi. Pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang kacau. Matanya dipenuhi sosok Muyu, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Kaki Kiao Sui tergelincir di dalam kolam. Tetesan air naik dari kolam, memungkinkan ikan terbang terus terbang di udara. Apakah menurut kalian dia pasti bisa keluar dari lapisan surga kedua? Kiao Sui bertanya pada dua makhluk cantik itu. Ikan-ikan terbang berteriak gembira. Suara mereka sangat enak didengar. Sejak mereka bertemu Kiao Sui di wilayah Ras Iblis, Kiao Sui menggunakan kemampuannya untuk menaklukkan mereka. Mereka mengikuti Kiao Sui dengan sepenuh hati. Tapi susunan teleportasi Ras Iblis kita telah ditutup. Kenapa dia belum keluar? Kiao Sui mengungkapkan ekspresi khawatir. Susunan teleportasi telah ditutup. Butuh 10 tahun sebelum bisa dibuka kembali. Inilah yang sebenarnya dia khawatirkan. Jika Muyu terjebak di lapisan surga kedua selama 10 tahun, apa yang akan terjadi? Sosok putih terbang melalui aliran gunung, meninggalkan bayangan di udara sebelum mendarat dengan ringan di belakang Kiao Sui. Apa yang salah? Apakah kamu masih memikirkan bocah itu? Raja Iblis Kera Putih mengenakan pakaiannya untuk menutupi otot-ototnya yang liar. Dia terlihat tidak terlalu nakal dan lebih dewasa. Dia tampak bermartabat dan ilahi. Kiao Sui tersipu dan menegur, Paman Ape, aku tidak memikirkan dia. Setelah beberapa saat, Kiao Sui bertanya lagi, apakah ada berita tentang dia? Jika kamu tidak merindukannya, lalu mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Raja Iblis Kera Putih dengan sengaja berkata, Itu, itu karena dia membantu kita. Kiao Sui menghindari tatapan Raja Iblis Kera Putih. Raja Iblis Kera Putih menggelengkan kepalanya, menurut laporan dari luar, reputasinya di ras manusia telah hancur total. Semua orang menyebutnya pengkhianat. Jika ras manusia tidak menginginkannya, kita bisa menerimanya. Kiao Sui dengan cepat berkata, bahwa bocah itu masuk. Tidakkah kamu melihat bagaimana dia memperlakukanku di lapisan surga kedua? Sikapnya terlalu kasar. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Jika aku menangkapnya, aku akan menghajarnya. Raja Monster Kera Putih melambaikan tangannya. Dia ingat saat Muyu menggendongnya seperti anak ayam kecil. Terlebih lagi, seekor tikus kecil dengan ceroboh telah mengejeknya. Hal ini membuat hatinya terbakar amarah. Kiao Sui merasa cemas, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Situasi saat itu sangat kritis. Mengapa dia peduli dengan detail seperti itu? Raja Iblis Kera Putih tertawa, kamu begitu cepat membela kekasih kecilmu. Dia bukan kekasihku. Kiao Sui menginjakan kakinya di atas air dan membalas dengan tidak sabar. Raja Iblis Kera Putih menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak ingin menerimanya. Hanya saja anggota klan lain tidak akan mempercayainya. Dia tidak sepertimu. Kiao Sui terdiam. Meskipun Ras Iblis membenci Ras Manusia, mereka memperlakukan Kiao Sui dengan sangat baik. Karena Kiao Sui dibesarkan di Ras Iblis dan memiliki kemampuan aneh dalam mengendalikan air, dia diterima oleh Ras Iblis. Namun, Ras Iblis tidak akan mempercayai manusia lain. Bahkan jika manusia ini membantu Raja Iblis Kera Putih melarikan diri, itu tidak ada gunanya. Ras Iblis terlalu waspada terhadap Ras Manusia. Lagipula, menurutku dia tidak akan bergabung dengan Ras Iblis. Dia tidak membiarkanku membunuh orang dengan santai, yang berarti dia condong ke arah Ras Manusia. Jika tidak, orang-orang yang mati di Sekte Kuali Pil tidak akan melakukannya. Jadilah orang-orang dari gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian. Raja Iblis Kera Putih menahan diri hari itu. Banyak orang dari Pil Kauldron Sek hanya terluka dan tidak kehilangan nyawa. Kuharap dia selamat. Kiao Sue menghela nafas. Situasi di lapisan langit kedua cukup buruk. Ada berbagai jenis binatang Iblis yang kuat di mana-mana. Dia tidak tahu apakah Muyu bisa bertahan. 260. Setelah melewati mata Spirit Ki, rasanya seperti 10.000 tahun telah berlalu, tetapi juga terasa seperti sekejap. Ada kekosongan di penghalang langit dan bumi, dan tidak mungkin untuk melihat situasi di sekitar mereka. Mereka hanya bisa merasakan bahwa kekuatan melahap akan menghancurkan Muling. Muling seperti perahu kecil di tengah badai, Hanyut mengikuti ombak. Itu bisa terbalik kapan saja. Muyu belum pernah merasakan ini ketika dia melewati formasi teleportasi Pil Kauldron Sek. Itu hanya terjadi sesaat, dan tidak ada rasa tidak nyaman karena formasi teleportasi telah memblokir semua bahaya di luar. Namun, Muling melawan penghalang langit dan bumi sendirian, menggunakan tubuhnya yang rusak untuk menahan tekanan destruktif. Hati Muyu dan Muling terhubung, dan mereka merasakan hal yang sama. Mudah untuk membayangkan betapa khawatirnya mereka. Namun, tubuh Muyu segera menjadi ringan, dan kekuatan tolak mengusir Muling. Muling dengan cepat menenangkan dirinya dan berdiri dengan tenang di udara, memandangi lubang putih bersih di depannya. Kebetulan itu adalah mata Spirit Ki. Kita telah kembali ke surga ketiga. Muyu sangat gembira saat dia mengamati sekelilingnya. Ada ruang besar yang dikelilingi oleh akar pohon. Spirit Ki memberi nutrisi pada akar pohon ini, tetapi tidak bisa mendekat. Ada penghalang kokoh yang menghalanginya. Disinilah Xiao Suai pernah tinggal. Kita benar-benar telah kembali ke gunung debu jatuh. Hati Muyu melonjak ke girangan. Dia pernah memilih untuk meninggalkan tempat ini demi menyelamatkan tuannya. Dia telah melewati surga ketiga dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia akhirnya kembali ke sekte debu jatuh dengan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput Neterward. Dia tidak perlu lagi mencari surga ketiga yang sulit dipahami. Dengan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput Neterward, kesembuhan tuannya sudah dekat. Jutaan orang di pegunungan Moyun tidak akan mati tanpa alasan. Dan segalanya tampak berkembang ke arah yang baik. Untuk apa kamu melamun? Naiklah. Stik drum. Stik drum. Gigiku sudah haus. Xiao Suai memamerkan giginya dan berkata. Ia juga tidak menyukai lapisan surga kedua karena tidak ada stik drum yang enak di lapisan surga kedua. Makanan yang dibawa Muyu ke lapisan surga kedua telah lama terbuang sia-sia. Biasanya, saat memanggang binatang iblis, bumbunya tidak cukup, jadi kurang enak. Apa? Apakah kamu terburu-buru untuk memakan stik drum ansu? Menurutku kamu harus benar-benar mencoba masakan ansu. Saya jamin Anda tidak akan tertarik pada makanan lagi. Keterampilan memasak su yang buruk bisa membuat Muyu berpuasa selama sebulan. Di masa lalu, Suai kecil hanyalah telur aneh di gunung Luoshen. Setelah melewati susunan teleportasi Yumon, dia secara tidak sengaja keluar dari cangkangnya. Sejak saat itu, sifat aslinya sebagai seorang pelahap terungkap sepenuhnya. Mungkin setelah meninggalkan Xiao Suai bersama ansu selama beberapa hari, Xiao Suai akan menjadi anak baik yang bervegetarian dan membaca kitab suci. Muyu keluar. Pada saat ini, penjara pengurungan abadi tidak membatasi orang-orang di tahap jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, Muyu tidak merasa terancam oleh penjara pengurungan abadi. Dia langsung menyatu dengan akar pohon beringin tua dan mengikuti akarnya kembali ke tebing Luoshen. Tebing Luoshen sepi, tidak ada orang di sana. Benar saja, hanya ada lima orang yang tersisa di gunung Luoshen. Cheng Yan dan yang lainnya telah pergi. Kongkong Miau-Miau seharusnya sedang menggali telur burung di hutan. Seorang Su seharusnya sedang memasak. Tuan dan Sun tua seharusnya sibuk di kebun sayur. Muyu berdiri di tebing Luoshen saat angin pegunungan menyapu wajahnya. Dia sangat puas. Kota di kejauhan masih seperti naga yang berhibernasi. Ia telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Desa-desa kecil dikelilingi oleh ladang yang tersebar. Itu segar dan elegan. Sungguh lukisan pemandangan yang harmonis. Dentang. Suara sesuatu yang jatuh ke tanah terdengar dari belakang. Lalu, terdengar suara terkejut, Muyu. Apakah itu kamu? Muyu berbalik dan melihat Sun tua. Dia segera tersenyum dan berkata, Sun tua, Benar, Aku kembali. Sun tua tidak berubah sama sekali. Dia masih tampak sehat dan bugar. Muyu melemparkan sapu ke tanah ke samping. Dia mungkin ingin datang ke tebing Luoshen untuk membersihkan. Ketika dia melihat Muyu, dia sangat bersemangat bahkan dia menjatuhkan sapu ke tanah. Ool Sun berjalan maju dan memegang rat tangan Muyu. Dia hanya bisa mengulangi kalimat ini, Senang kamu kembali. Ada baiknya kamu kembali. Di masa lalu, jika bukan karena Muyu, dia pasti sudah kehilangan nyawanya sejak lama. Muyu jugalah yang mengizinkannya menjalani kehidupan yang dia rindukan sepanjang hidupnya. Dia menjadi guru abadi, bukannya murid abu-abu yang diperintah oleh orang lain. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini selama sisa hidupnya. Muyu juga cukup emosional. Kembali ke akademi, ketika dia diintimidasi oleh harimau kecil, Sun tua lah yang membelanya dan memberinya kehangatan. Dia sudah lama menganggap Ool Sun sebagai miliknya. Setelah sekian lama, Muyu bertanya, Sun tua, di mana Tuan? An Su dan dua pembuat onar. Mata Sun tua meredup setelah mendengar ini. Dia berkata, Kongkong dan Miau-Miau sedang berkultivasi di sekolah Kingsong. Adapun Tuan An dan Master Sekte, mereka pergi setengah tahun yang lalu. Muyu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Kiri. Kemana mereka pergi? Sun tua menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Ketua Sekte menyuruh saya untuk menjaga Kongkong dan Miau-Miau, lalu dia pergi bersama Tuan An. Dia sepertinya telah menyebutkan bahwa ada perubahan pada mata energi spiritual dan Raja Iblis Keraputi telah keluar. Dia harus pergi dan menyelesaikan kekacauan ras iblis. Mata energi spiritual mengalami perubahan, Raja Iblis Keraputi telah keluar, dan ras iblis berada dalam kekacauan. Muyu sangat terkejut di dalam hatinya. Setengah tahun yang lalu adalah saat Raja Iblis Keraputi melepaskan segelnya. Saat itu, dia kebetulan berada di lapisan kedua surga dan menyaksikan semuanya. Yang terpenting, kaburnya Raja Iblis Keraputi disebabkan oleh dia. Tuan, siapa sebenarnya kamu? Hati Muyu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia selalu berpikir bahwa mata energi spiritual Gunung Luoshen terhubung dengan segel Raja Iblis Keraputi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan-nya, Jian Ying Chen Feng, telah mengetahui semua ini sejak lama. Muyu tidak tahu mengapa Tuan-nya menggunakan seorang pecinta kuliner seperti Suai Kecil untuk memblokir mata aura, tapi satu hal yang dia yakini adalah bahwa Tuan-nya mengetahui rahasia sisi lain mata aura, dan juga tahu apa yang terjadi. Maksudnya mata aura, jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia membangun sekte di Gunung Luoshen. Itu untuk melindungi mata energi spiritual dan memantau situasi Raja Iblis Keraputi. Ketika Muyu menghubungkan semua hal ini bersama-sama, dia merasa semakin tidak percaya. Sekte paling kumuh di Pegunungan Moyun, Sekte Luoshen, tampaknya terbungkus dalam lapisan kerudung. Ketika Muyu membuka satu tabir, selalu ada tabir lain yang menutupinya. Majikannya masih tak terduga seperti sebelumnya. Pemimpin Sekte Ramah yang menjauhkan diri dari urusan duniawi sebenarnya adalah Dewa Sejati yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Untuk membawa perdamaian bagi umat manusia, dia telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dan menjadi fondasi penjara abadi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan penjaga mata energi spiritual dan pengawas segel Raja Iblis. Rahasia apa lagi yang dimiliki Tuan-nya yang belum terungkap? Hati Muyu dipenuhi emosi. Ribuan pikiran melintas di benaknya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sejak dia keluar dari desa air mengalir, segala sesuatunya tampak sesuai harapannya. Identitas apa lagi yang dimiliki Lelaki Tua Misterius ini? Meskipun Muyu memiliki dendam terhadap Tuan-nya karena menyimpan rahasia, dia tidak perlu mengeluh. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan tidak perlu mengungkapkan semuanya. Tidak peduli apa, Tuan-nya punya alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dia tidak akan menyakiti muridnya. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh Muyu. Tuan berkata dia akan menyelesaikan kerusuhan ras iblis. Bagaimana dia akan menyelesaikannya? Muyu bertanya. Ketika Raja Iblis Keraputi berjuang melepaskan diri dari segel, Tuan-nya telah pergi untuk menyelesaikan kerusuhan ras iblis. Dengan kekuatan Tuan-nya saja, bisakah dia melakukannya? Jika itu adalah Dewa Sejati Tiga Benua sebelumnya, Jian Ying dan Chen Feng, Muyu tidak akan meragukan kemampuan Tuan-nya. Dia bahkan mampu mengalahkan Yu Mon, apalagi ras iblis yang tidak penting. Tapi sekarang, Tuan-nya telah menjadi inti susunan penjara abadi. Dan Tian-nya telah dirusak oleh penjara abadi, dan budidayanya telah jatuh ke periode jindan. Bagaimana dia bisa menyelesaikan kerusuhan ras iblis? Sun Tua berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Samar-samar saya mendengar pemimpin sekte berkata bahwa dia akan mencari seseorang bernama Sye Bulau. Carilah dia, aku tidak tahu. Sye Bulau, Muyu belum pernah mendengar tentang orang ini. Mengapa nama orang ini begitu aneh? Mungkinkah dia adalah seseorang dari sekte setan? Ketika Muyu memikirkan sekte setan, dia memikirkan si Menwuji, orang yang tidak dapat diandalkan dan tidak tahu malu. Sye Bulau ini mungkin ahli dari sekte setan. Muyu tidak tahu banyak tentang tiga benua. Setelah dia pergi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pohon mati itu. Orang tua gagap ini jelas bukan tipe orang yang mau bercerita kepada Anda. Belum lagi dia antisosial dan meremehkan orang lain, bahkan jika dia mau mengatakannya, Muyu akan merasa seperti satu hari telah berlalu saat dia selesai mendengarkan. Jadi, selain orang-orang dari sekte danding, Muyu tidak terlalu akrab dengan yang lain. Kalau begitu, Sun Tua, kenapa kamu masih di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di sekolah Kingsong? Muyu bertanya. Sejak mereka pergi, saya kembali setiap 10 hari untuk membersihkan semua ruangan. Saya tidak bisa membiarkan pemimpin sekte kembali dengan ruangan yang penuh dengan jaring laba-laba. Sun Tua tertawa. Dia tahu apa artis statusnya di sekte debu jatuh. Setiap murid dari sekte debu jatuh memiliki bakat luar biasa, dan dia hanyalah seorang kultifator tahap pemurnian Ki. Dibandingkan dengan semua orang di sekte debu jatuh, dia tampak begitu tidak penting. Meskipun semua orang tidak memperlakukannya sebagai orang luar, dia tetap merasa harus melakukan sesuatu sesuai kekuatannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Muyu sangat tersentuh oleh perhatian Old Sun. Old Sun adalah seorang tetua yang sangat baik. Di masa lalu, dia mampu mengelola sekolah tempat orang-orang baik dan jahat bercampur. Ini cukup menunjukkan bahwa kemampuannya tidak biasa. Dengan dia di sini, Muyu sangat lega. Dia dan Sun Tua meninggalkan tebing debu jatuh dan berjalan mengitari kediaman mereka. Sun Tua pergi ke kebun obat untuk merawat tanaman obat itu, dan Muyu pergi untuk memeriksa kamarnya sebelumnya. Rumah dan perabotan kayu yang familiar itu tampak begitu intim. Meski kumu, namun membuat orang merasa nyaman. Jika bisa, dia sangat ingin tinggal di tempat ini selama sisa hidupnya, jauh dari tipu daya dunia kultifasi. Dia akan bertengkar dengan semua orang sepanjang hari dan mengeluh tentang makanan ansu yang tidak enak. Setiap malam, dia akan duduk di tebing debu jatuh dan mendengarkan gurunya menjelaskan segala macam hal ajaib. Akan menyenangkan untuk menjadi dewa keliling yang riang. Namun, Muyu tahu bahwa penjara pengurungan abadi belum dicabut. Kultifasi tuannya belum pulih, dan nyawannya dalam bahaya. Jutaan orang di pegunungan Moyun juga berada dalam bahaya. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Secara khusus, Yumon mengawasi dengan iri dari luar, ras iblis siap menyerang, dan dunia budidaya berada dalam kekacauan. Dia memiliki kemampuan Yumon, jadi merupakan harapan besar baginya untuk terhindar dari masalah. Melihat bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput meterward di tangannya, dia menghela nafas sedikit. Tidak mudah untuk mendapatkan kedua hal tersebut, namun ia menemui masalah yang lebih besar. Pohon mati tidak memberitahu Muyu cara menggunakan dua ramuan obat langka ini untuk memulihkan budidaya Feng Hao Chen. Mungkin Feng Hao Chen sendiri yang mengetahuinya, tetapi Muyu terlambat satu langkah dan merindukannya. Sun Tua, ayo pergi ke sekolah King Song. Aku ingin melihat bagaimana keadaan kedua pembuat onar itu. Setelah tidak bertemu mereka selama tiga tahun, Muyu juga sangat merindukan mereka. Meskipun Kong Kong dan Miau-Miau sangat gelisah, mereka juga membawa kegembiraan yang tiada habisnya bagi semua orang.